Di lautan, ada lapisan kabut hitam besar kurang dari 10 kaki di bawah kaki Luan. Dia yakin dia tidak datang ke arah yang salah. Namun, menurut informasi yang dia terima, dia seharusnya berada di kota yang seribu kaki di bawahnya. Bagaimana bisa ada kabut hitam di sini? Mungkinkah kabut hitam telah menjebak semua orang dan menghalangi mereka keluar? Luan terus berpikir dalam benaknya. Tidak peduli betapa cemasnya dia, dia harus terus berpikir. Kalau tidak, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Namun, meski pikirannya sedang berpikir, tubuhnya hanya berhenti sejenak dan langsung bergegas menuju kabut hitam di bawahnya. Sekalipun dia ingin berpikir, dia harus berpikir. Dia harus masuk dan mencari kedua istrinya segera. Bang! Luan langsung bergegas menuju kabut hitam. Kabut hitam itu begitu tebal sehingga cahaya di sekelilingnya tidak bisa menembusnya sama sekali. Entah itu cahaya atau persepsi, semuanya terikat erat pada permukaan tubuhnya. Bahkan tidak sedikitpun yang bisa diperpanjang. Dengan kata lain, dia sekarang berada dalam kegelapan tanpa akhir. Itu seperti seseorang yang berada di ruangan gelap dan tertutup sepenuhnya. Sangat mudah untuk kehilangan arah. Yang lebih parah lagi, tekanan airnya semakin dalam. Itu membuat Luan sangat sulit bernapas, bahkan setelah mengaktifkan alam Dewa Iblis. Tentu saja, dia bisa mengaktifkan tiga alam api suci untuk meningkatkan kemampuannya. Namun, ketiga alam api suci hanya dapat dipertahankan untuk waktu yang singkat. Dia harus menggunakannya bila diperlukan. Saat dia terus tenggelam dalam kabut hitam, Luan mungkin tidak mampu menahan tekanan air kapanpun. Jika tekanan air terlalu kuat, ia akan kehilangan kekuatannya dan tidak bisa berenang ke hulu. Begitu itu terjadi, dia akan terus tenggelam ke dasar laut dan mati tertimpa tekanan air. Namun, Luan tidak mempedulikannya saat ini. Dia dengan hati-hati mencoba merasakan apa itu kabut hitam. Tidak ada energi kematian di kabut hitam. Jika tidak, Luan yang telah mengaktifkan alam dewa iblis pasti bisa merasakannya. Lalu, kekuatan macam apa yang dimiliki kabut hitam hingga membuat semua orang kehilangan kontak dengannya. Saat Luan tenggelam semakin dalam ke dalam pikirannya, seluruh tubuhnya tiba-tiba mulai bersinar terang. Luan terkejut. Dia dengan cepat melihat sekeliling. Cahaya telah sepenuhnya menyelimuti dirinya dan dia bahkan tidak bisa membuka matanya. Cahayanya dengan cepat meredup, tapi tetap jernih seperti sinar matahari. Luan segera membuka matanya dan melihat sekeliling. Tubuhnya bergetar hebat. Ini. Apakah ini bagian lain dari laut? Luan memandangi air laut di sekitarnya. Ada cahaya biru tua yang bersinar di sini, dan segala sesuatu di dasar laut bisa terlihat dengan jelas. Entah itu pasir, batu, atau segala jenis makhluk dan tumbuhan yang belum pernah dilihat Luan sebelumnya, semuanya mengejutkan Luan. Jadi ini hanya ilusi. Luan mengerutkan kening dan hendak menggunakan teknik roh primordial King Fu untuk melawan tempat ini. Namun, saat dia hendak membalas, dia tanpa sadar menoleh ke kanan dan melihat ke sumber cahaya biru tua. Ketika Luan melihat sumber cahaya itu, tubuhnya langsung bergetar. Dia berhenti melepaskan keterampilan roh primordial King Fu dan melihat cahaya dikejauhan dengan kaget. Itu adalah pohon raksasa. Itu adalah pohon yang berakar di dasar laut dan tumbuh sangat lebat. Pohon ini berwarna biru tua dan memancarkan cahaya biru tua. Namun, yang benar-benar mengejutkan Luan bukanlah pohon itu sendiri, melainkan orang yang tergantung di pohon itu. Saat ini, orang-orang hilang semuanya tergantung di pohon. Tanpa kecuali, bahkan Yao dan si cantik yang pun sama. Puncak pohon dari pohon raksasa ini sangat besar. Dari luar hingga dalam, sepertinya diatur sesuai kekuatan. Yao dan si cantik yang berada di bagian paling dalam dari puncak pohon, dan juga digantung di bagian paling atas. Pikiran Luan berdengung. Tubuhnya bergetar hebat dan dia ingin bergegas. Namun, dia memaksa dirinya untuk berhenti, tidak membiarkan dirinya bertindak membabi buta tanpa berpikir. Apakah ini ilusi, atau ruang khusus? Tidak diragukan lagi, tidak ada kota di sini. Oleh karena itu, ini jelas bukan kenyataan. Hanya ada dua kemungkinan yang dipikirkan Luan. Jika ini hanya ilusi, maka pohon raksasa dikejauhan dan istrinya semuanya palsu. Bahkan jika dia pergi, tidak ada artinya. Luan tidak bisa menyanyiakan usahanya. Pertama, dia harus memastikan di mana tempat ini berada. Mata Luan bersinar dan dia langsung menggunakan teknik roh primordial kingfu. Lawan ilusi itu. Mata Luan berbinar dan hatinya tenggelam. Lingkungannya, tidak ada yang berubah. Kalau begitu, ini memang ruang khusus. Sama seperti roda takdir yang dia temui sebelumnya, roda ini dapat secara paksa menarik kesadaran spiritual setiap orang ke dalam ruang khusus. Namun, ruang yang dia temui kali ini jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Yang lebih parahnya adalah, Luan masih bisa merasakan tekanan mengerikan di ruang ini. Kekuatannya sepenuhnya terbatas dan dia tidak berbeda dari orang biasa. Di bawah tekanan kuat, dia bahkan tidak bisa melompat sejauh sepuluh kaki. Suara mendesing. Luan segera bergegas keluar. Setelah memastikan bahwa ini bukan ilusi, dia tidak menunda sedetik pun. Bahkan jika dia tidak tahu bahaya apa yang ada di depannya, tidak ada waktu untuk merenung secara perlahan. Dia harus bertindak cepat dan berpikir pada saat yang sama. Posisi Luan saat ini setidaknya berjarak 200 kaki dari pohon raksasa di tengahnya. Jarak ini biasanya sangat dekat, tapi sekarang Luan hanya bisa berlari selangkah demi selangkah. Namun permasalahannya adalah topografi dasar laut yang tidak mulus dan stabil. Ada lubang besar di mana-mana, apalagi bagian bawah kakinya sebagian besar berupa pasir lembut. Tidak ada cara cepat meminjam kekuatan untuk maju. Meski begitu, Luan masih berlari ke depan dengan cepat dengan seluruh kekuatannya. Dia memang sangat egois. Di matanya, tidak ada orang lain selain kedua istrinya yang berada di tengah mahkota pohon. Dia bergerak maju dengan sangat cepat dan melintasi jarak 200 kaki dalam sekejap mata. Namun, saat ini, dasar laut di bawah kakinya tiba-tiba bergetar. Gemuruh. Suara-suara membosankan datang dari segala arah. Tubuh Luan yang berlari segera menegang, tapi dia tidak berhenti. Dia menoleh dan melihat sekeliling. Dia melihat sekumpulan bayangan hitam muncul dari segala arah dan bergegas ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Tak hanya itu, tanah lunak pun mulai bergetar. Kemudian, makhluk yang tak terhitung jumlahnya muncul. Di bawah cahaya biru tua, Luan segera melihat penampakan makhluk-makhluk ini. Makhluk yang datang dari segala penjuru tampak seperti ikan. Namun, setiap ikan berukuran dua kali lebih besar dari Luan. Mereka membuka mulutnya yang berdarah dan bisa menelan Luan secara langsung. Gigi di mulut mereka yang berdarah setajam dan sebesar baja. Lebih penting lagi, ikan ini memiliki dua tentakel, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Mereka bisa mengambil semuanya. Makhluk yang muncul dari tanah di bawah kakinya tampak seperti ular. Namun makhluk ini memiliki dua kepala dan dua ekor. Mereka terlihat lebih ganas dari ular dan dua kali lebih besar dari Luan. Luan melihat makhluk-makhluk ini dan hatinya tenggelam. Pikirannya berputar cepat saat dia menganalisis situasi saat ini. Menurutnya, ini adalah ruang khusus perasaan ketuhanan. Kemungkinan makhluk ini menjadi benda fisik sangatlah kecil. Mereka harusnya sama dengan musuh yang dia temui sebelumnya. Mereka juga dibentuk oleh akal ilahi. Dengan kata lain, dia bisa menggunakan kekuatan kematian untuk menyerang kesadaran ilahi makhluk-makhluk ini seperti sebelumnya dan membuat mereka saling menyerang dengan ganas. Dengan cara ini, seluruh ruangan akan terkoyak. Luan berlari ke depan dengan cepat. Makhluk-makhluk dari segala arah menyerang Luan. Luan tertangkap sebelum dia bisa berlari sejauh 300 kaki. Makhluk dari segala arah mengelilinginya sepenuhnya. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya memimpin untuk menyerang Luan. Sebagai perasaan ilahi, Luan tidak dapat menggunakan kekuatan es dan api. Dia hanya bisa mengelak dengan cepat. Namun, serangan makhluk-makhluk ini sangat cepat. Kecepatan mereka setidaknya dua kali lebih cepat dari Luan, sama seperti ukuran tubuh mereka. Saat Luan menghindar, dia dengan cepat mendekati ikan terdekat. Dia mencondongkan tubuh ke samping dan menghindari tentakel. Tubuhnya berputar di laut dan dalam sekejap, dia berada di atas kepala ikan. Suara mendesing. Seluruh tubuh Luan menjadi merah saat dia menamparkan kepala ikan itu dengan telapak tangannya. Jika berhasil, ikan ini akan langsung tertular aura kematiannya dan berbalik menyerang ikan lain. Terlebih lagi, itu akan dengan cepat menyebarkan aura kematian. Namun, bang! Telapak tangan Luan mendarat di kepala ikan itu. Bukan hanya tidak mewarnai ikannya menjadi merah, tapi tubuhnya juga tersentak ke belakang seolah-olah dia telah menamparkan pelat baja dengan sekuat tenaga. Itu nyata. Mata Luan membelalak tak percaya saat dia melihat ikan yang baru saja dia serang. Ikan ini sebenarnya adalah keberadaan nyata dan bukan hanya perasaan ketuhanan seperti dia. Indra ketuhanan dan objek fisik benar-benar ada di ruang yang sama. Hal ini membuat pikiran Luan meledak dengan keras. Ini benar-benar di luar imajinasinya. Karena langkah pertamanya adalah menghilangkan situasi ini. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju Luan. Melihat makhluk yang memenuhi langit, hati Luan akhirnya tenggelam. Menggunakan akal ilahi untuk menyerang objek nyata. Bagaimana dia bisa melawan ini? 1802 Luan benar-benar tidak menyangka situasi seperti itu akan terjadi. Indra dan materi ilahi hidup berdampingan. Ini pasti mungkin terjadi. Misalnya, setelah guru pemuja dewa roh terbunuh, Indra ilahinya dengan paksa melarikan diri dari lautan kesadarannya tetapi dikendalikan oleh Luan. Ini berarti Indra ketuhanan memang ada. Namun, itu adalah dunia nyata. Ini pasti dunia yang diciptakan. Bagaimana dia melakukannya? Tubuhnya adalah perasaan ilahi, tetapi semua makhluk di sekitarnya adalah materi nyata. Tidak mungkin dia bisa melawan mereka. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, Indra ilahinya tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada materi. Indra ketuhanan hanya bisa menyerang Indra ketuhanan. Di depan materi, tidak ada cara untuk menolak. Dengan kata lain, Luan hanya bisa mengelak sekarang. Tidak mungkin dia bisa menyerang. Desir. Beberapa tentakel muncul di belakangnya dan ingin menjerat Luan. Di saat yang sama, seekor ikan membuka mulutnya yang berdarah dan ingin menggigit seluruh tubuh bagian atas Luan. Dia tidak harus mati. Luan melihat serangan yang datang dari segala arah. Meskipun itu hanya Indra ketuhanan, tidak masalah jika dia mati. Namun, begitu Indra keilahiannya mati, tubuhnya akan terus tenggelam ke laut. Lebih penting lagi, begitu dia meninggal, dia mungkin akan digantung di pohon seperti orang lain. Bahkan jika Indra keilahiannya diringkas menjadi Indra ketuhanan, dia tidak akan pernah bisa bangun. Pasti ada jalan. Luan tidak dapat bersaing dengan makhluk-makhluk ini. Dia langsung meminjam kekuatan mereka dan menginjak tentakel dan tubuh mereka untuk bergegas ke atas. Pada saat kritis, dia dengan cepat bergegas ke atas. Berderit. Meskipun Luan lolos, lengan kirinya tidak luput. Ia digigit ikan di sebelah kiri dan dirobek dengan paksa. Lengan kirinya putus. Rasa sakitnya tidak membuat Luan terdiam. Dia mengerutkan kening dan dengan cepat melarikan diri ke atas. Dia percaya pasti ada jalan. Dan pasti ada cara untuk menghadapi makhluk-makhluk ini dan melarikan diri dari sini. Melihat Luan melarikan diri ke atas, makhluk-makhluk ini dengan cepat berenang ke atas. Kecepatan mereka jauh lebih cepat daripada kecepatan Luan. Luan tidak mungkin melarikan diri. Saat Luan berenang ke atas dengan sekuat tenaga, dia melihat ke bawah pada makhluk yang mengejarnya. Mungkin jumlahnya ribuan. Siapapun yang melihat pemandangan ini akan merasakan keputus asaan yang mendalam. Namun, Luan tidak melakukannya. Sebaliknya, tubuhnya bergetar, dan matanya menjadi dingin. Ada kemungkinan. Tubuh Luan yang sedang berenang sebenarnya berhenti dengan sendirinya dan melihat ke bawah pada ikan pertama yang bergegas ke arahnya. Ikan itu melebarkan matanya dan menyerang Luan, memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Saat hendak menangkap Luan, Luan tidak mundur. Sebaliknya, dia menyerang tepat di depan ikan itu. Bang! Luan menginjak kepala ikan dengan kedua kakinya, lengan kanannya memegang rat paku di kepala ikan itu. Dengan tarikan yang tiba-tiba, dia menarik tubuhnya mendekat dan membungkukkan badannya ke depan, mendekatkan kepalanya tepat di depan kepala ikan. Seluruh tubuh Luan ditutupi dengan warna merah aneh yang hampir menutupi mata ikannya. Dia mengayunkan tangan kanannya sekuat tenaga dan meninju ke arah mata ikan. Bang! Perasaan ilahi secara alami tidak dapat membahayakan materi nyata, bahkan mata yang sangat rapuh pun tidak dapat melakukannya. Tinju Luan berhenti di depan mata ikan itu, tidak bisa bergerak maju sama sekali. Namun anehnya, meski kepalanya berhenti, lampu merah langsung membasahi mata ikan tersebut, dengan cepat menyebar menuju ke dalamannya. Dalam sekejap, mata ikan itu menjadi merah seluruhnya. Ses! Tiba-tiba, ikan itu mengeluarkan jeritan yang sangat menyedihkan, langsung kehilangan kendali dan mulai menyerang ikan dan ular di sekitarnya. Ikan dan ular lainnya tidak menyangka ikan di depan akan berbalik dan menyerang bangsanya sendiri. Lebih penting lagi, ikan-ikan dan makhluk-makhluk ini sepertinya diperintahkan untuk hanya menyerang orang luar dan bukan teman mereka sendiri. Untuk sesaat, ikan ini menciptakan penghalang besar bagi makhluk di sekitarnya, dan juga memberi waktu bagi Luan. Tapi, waktunya terlalu singkat. Dengan sangat cepat, makhluk-makhluk ini berubah dan menyerang ikan satu demi satu. Dengan sangat cepat, ikan yang terinfeksi oleh Luan ini dibunuh oleh temannya sendiri, bangkainya tenggelam ke dasar laut. Tidak banyak makhluk yang dibutuhkan untuk menangani ikan ini. Makhluk lain sekali lagi menyerang Luan, dengan cepat mengejarnya. Luan hanya memiliki satu tangan, di bawah tekanan laut yang sangat besar, dia tidak bisa berenang cepat sama sekali. Tapi saat ini, Luan melirik lengan kirinya yang terputus, ekspresinya serius. Kali ini, yang pertama mengejar Luan adalah seekor ular. Ular berkepala dua itu terbelah menjadi dua dan menggigit Luan. Luan buru-buru menghindar ke dalam air, sambil dengan kejam menendang salah satu mata ular itu. Peng! Dalam sekejap, ular itu menjadi gila. Dalam kegilaannya, ia mencoba menggigit kepala lainnya. Kelihatannya sangat kejam dan memuakkan. Tidak perlu ada orang lain yang menanganinya, ikan ini dengan cepat bunuh diri dan tenggelam ke dasar laut. Meskipun Luan pernah berurusan dengan ular lain, namun dibandingkan dengan ribuan makhluk, ular itu tidak ada bandingannya. Meski ular ini sudah mati, namun berhasil menghalangi langkah Luan. Ikan dan ular yang tak terhitung jumlahnya langsung mengepung Luan. Itu kedap udara dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Melihat ikan dan ular yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya yang menggigitnya dan dengan cepat menggigit kaki dan tubuh kanannya, mata Luan menjadi dingin, dan dia segera berteriak dengan marah. Meledak! Peng! Tubuh Luan segera meledak, dan cahaya merah yang menakutkan dengan cepat meledak di tengahnya, dengan cepat menyapu ke segala arah, segera menyerang indera ketuhanan ratusan ikan dan ular. Ikan dan ular ini langsung mengamuk dan menyerang satu sama lain, namun dibandingkan dengan makhluk lain yang tidak terpengaruh, jumlah mereka terlalu sedikit dan segera semuanya terbunuh. Namun, indera ketuhanan Luan juga terbunuh. Dan di atas pohon raksasa berwarna biru tua di kejauhan, tubuh Luan perlahan muncul, tergantung di tengah. Tanda pisah! Tanda pisah! Tanda pisah! Tanda pisah! Tanda pisah! Empat laut selatan, pulau api es. Di dalam formasi, di pulau itu, Liu Yi masih berdiri di aula tengah, berdiri di titik tertinggi dari seluruh pulau, memandang ke langit. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, terasa lambat namun juga sangat cepat, membuat jantungnya semakin berat, hampir mencekiknya. Rasa gelisah. Itu adalah kegelisahan yang tidak ada harapan. Liu Yi telah lama berdiri di sini, dan bahkan semua orang yang pergi ke pulau laut suci telah kembali, tetapi masih belum ada kabar dari Luan dan yang lainnya. Hal ini membuatnya gelisah dan gelisah, mondar mandir di atap. Liu Yi cemas. Akhirnya, dia mau tidak mau bersiap memanggil seseorang untuk memeriksa harta karun itu. Bahkan jika tidak terjadi apa-apa, itu akan membuatnya merasa nyaman. Namun, saat Liu Yi hendak memanggil seseorang, formasi teleportasi di halaman bawah tiba-tiba terbuka, dan kemudian banyak orang lari. Hati Liu Yi menegang, dan dia segera melompat turun dari aula dan bergegas ke depan orang-orang ini. Orang-orang ini terkejut ketika melihat pemimpinnya tiba-tiba datang, tetapi mereka sedang mencari pemimpinnya, jadi mereka semua menangkupkan tangan dan berkata dengan panik, pemimpin, terjadi sesuatu. Ledakan. Pikiran Liu Yi langsung menjadi kosong. Tubuhnya bergoyang dan bahkan mundur selangkah, namun dia langsung berdiri diam dan bertanya dengan lantang, apa yang terjadi? Beritahu saya. Semua guru surgawi level 8 pergi ke laut, tetapi tidak satupun dari mereka yang muncul, termasuk istri kedua pemimpin. Orang di depan dengan cepat berkata, bahkan pemimpinnya. Masuk. Liu Yi berdiri di tempatnya, tidak bisa berkata apa-apa. Melihat ini, orang-orang segera berkata, pemimpin juga berkata bahwa Anda harus segera mencari seseorang dari aliansi lain untuk membantu menyelamatkan orang. Tubuh Liu Yi bergetar hebat, dan dia segera berbalik dan berteriak, Xiaoro. Hong Yi. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua sosok terbang ke Liu Yi. Ini adalah pertama kalinya Liu Yi memanggil Hong Yi dengan namanya, tetapi Hong Yi tidak mempermasalahkan etika ini, terutama setelah melihat wajah pucat Liu Yi. Beritahu semua pemimpin aliansi hidup dan mati bahwa nyawa Lu'uan dalam bahaya. Suruh mereka menghentikan semua pekerjaan mereka dan datang untuk menyelamatkannya secepat mungkin. Liu Yi dengan cepat berkata kepada keduanya melalui akal ilahi. Hong Yi berasal dari suku Flaming Lion, jadi dia bisa pergi ke pulau Flaming Lion untuk menemui Lion King kapan saja. Xiaoro berasal dari suku Elf, jadi dia memiliki hak untuk pergi ke pulau kehidupan dan kematian dan memberitahu orang-orang yang tertinggal di pulau itu bahwa Lu'uan sedang dalam masalah. Liu Yi tidak pergi kemana-mana. Dengan kata-kata Hong Yi dan Xiaorou, bobot mereka di aliansi hidup dan mati jauh lebih tinggi daripada miliknya. Dia segera mengumpulkan semua guru surgawi level 8 yang baru saja kembali dari pulau dan secara pribadi membawa mereka ke harta karun itu. Hati Liu Yi menjadi dingin sepenuhnya, dan dia terbang dengan cepat di atas laut. Lu'uan. Apapun yang terjadi, tidak ada yang bisa terjadi pada Anda. 1803. Di ruang biru tua, semuanya sunyi. Semua ikan dan ular telah menghilang tanpa jejak, tidak ada yang tahu di mana mereka bersembunyi. Seluruh ruangan hanya dipenuhi air laut yang tak ada habisnya, bebatuan dan pasir, tanaman yang tumbuh, dan pohon raksasa di tengahnya. Saat ini, di tengah pohon raksasa itu, sesosok tubuh diikat di dahan, digantung di titik tertinggi. Itu tidak lain adalah Lu'uan. Menurut kekuatan Lu'uan, dia seharusnya berada di lapisan terluar dari pohon raksasa itu, tapi anehnya, dia berada di tengah-tengah pohon raksasa itu. Dia bahkan lebih dekat ke pusat daripada Yao dan Yang Meiren. Mata Lu'uan terpejam, dia benar-benar diam seperti yang lain, seolah-olah dia telah kehilangan kesadaran dan diikat. Namun, desir. Lu'uan tiba-tiba membuka matanya, hanya untuk melihat warna merah aneh muncul di matanya. Namun warna merah ini tidak menyebar ke seluruh tubuhnya, hanya matanya yang merah. Namun, hanya Lu'uan yang membuka matanya. Dia melihat tubuhnya yang terperangkap, lalu melihat sekeliling. Bukan saja dia tidak gugup, dia juga merasa lega. Semuanya seperti yang dia harapkan. Perasaan ketuhanan terhubung dengan perasaan ketuhanan. Ketika indera ketuhanan di lautan kesadaran berkurang, indera ketuhanan akan memungkinkan indera ketuhanan di lautan kesadaran untuk masuk dan mengisi kembali kekuatannya. Tapi ruang ini hanya dengan paksa menghilangkan rasa ilahi di lautan kesadarannya. Lu'uan sangat yakin akan hal ini sejak awal, karena lautan kesadaran dan rasa ilahi keduanya sangat kuat. Dia tidak percaya kabut hitam ini bisa menyerang laut kesadarannya. Kalau tidak, tubuhnya secara otomatis akan melawan dan menyerang. Ketika indera ketuhanan rusak, lautan kesadaran akan melepaskan indera ketuhanan untuk mengisinya kembali, langsung mencapai ruang khusus ini. Lu'uan dapat menyimpulkan hal ini dari luka yang dideritanya di pohon raksasa itu. Setiap orang pasti pernah menghadapi situasi yang sama dengannya, mereka pasti mengalami kekalahan telak dan binasa. Setelah kesadaran ilahi dilepaskan dari lautan kesadaran, mereka semua pulih, tetapi mereka sudah berada di bawah kendali pohon raksasa, tergantung di dalamnya. Karena lautan kesadaran Lu'uan sangat kuat, lengan yang digigit Lu'uan pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Oleh karena itu, ia berani melakukan penghancuran diri, dan berinisiatif memasuki pohon raksasa tersebut. Tentu saja, alasan terpenting mengapa dia berani membiarkan pohon raksasa itu mengendalikannya adalah karena dia yakin bahwa dia tidak akan bisa dikendalikan. Meskipun seluruh tubuhnya terikat, kesadaran spiritualnya memiliki atribut kematian. Bahkan di lautan kesadarannya, jika seseorang ingin menekan atribut kematian dalam kesadaran spiritualnya, mereka memerlukan atribut yang lebih kuat. Jelas sekali, pohon raksasa itu tidak melakukannya, jadi Lu'uan terbangun. Namun, Lu'uan yang terbangun tidak bertindak gegabuh karena dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mungkin tidak sulit untuk melepaskan diri dari belenggu pohon raksasa, namun konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Jika kebetulan pohon raksasa ini menjadi marah dan menghancurkan divine sense semua orang, itu akan sangat buruk. Yang lebih parahnya lagi, tubuh semua orang di dunia nyata pasti masih berada di dalam kabut hitam. Jika kabut hitam entah bagaimana berubah, semua orang pasti akan mati. Lu'uan sangat berhati-hati. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke pohon raksasa di atasnya. Daun pohon raksasa itu memancarkan cahaya biru, dan dahannya berwarna biru tua. Namun, dia bisa melihat dengan jelas ada pembuluh darah biru tua yang mengalir di dalamnya. Lu'uan memandangi batang pohon raksasa di sampingnya. Di permukaan batang pohon, dia bisa melihat banyak urat raksasa yang melonjak. Apa yang dimaksud dengan cahaya biru tua ini? Lu'uan sangat berhati-hati. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke pohon raksasa di atasnya. Daun pohon raksasa itu memancarkan cahaya biru, dan dahannya berwarna biru tua. Namun, dia bisa melihat dengan jelas ada pembuluh darah biru tua yang mengalir di dalamnya. Luan memandangi batang pohon raksasa di sampingnya. Di permukaan batang pohon, dia bisa melihat banyak urat raksasa yang melonjak. Apa yang dimaksud dengan cahaya biru tua ini? Mata Luan berubah serius. Jika itu pembuluh darah, selama urat di batang pohonnya hancur, pohon raksasa itu akan terluka parah atau bahkan terbunuh. Tapi jika itu bukan pembuluh darah, maka itu akan sangat buruk. Saat ini, tubuh Luan tiba-tiba bergetar. Dia menemukan bahwa semua cahaya biru melonjak dari cabang ke batang, dan akhirnya menghilang ke akarnya. Tidak ada pembuluh darah sama sekali. Jika itu masalahnya, maka pembuluh darah yang melonjak itu. Luan buru-buru melihat orang-orang di sekitarnya. Dia menemukan bahwa cabang-cabang yang mengikat setiap orang memiliki gelombang cahaya biru yang sangat halus. Itu jelas menyerap di fine sense semua orang. Hanya saja kecepatannya tidak secepat itu, itulah sebabnya Luan tidak segera menyadarinya. Pohon raksasa ini, sedang memakan di fine sense mereka. Luan mengerutkan kening. Dia segera melihat tubuhnya. Benar saja, seluruh tubuhnya berubah menjadi ketiadaan dan diserap oleh pohon raksasa itu sedikit demi sedikit. Rasa ilahi yang biru haruslah warna rasa ilahi yang dihasilkan oleh pohon raksasa, agar terhindar dari serangan indera ilahi yang berbeda dan menyebabkan kerusakan pada tubuh. Jika itu masalahnya, Luan tidak yakin apakah energi kematiannya akan dimurnikan oleh cabang-cabangnya. Dia berbalik untuk melihat kedua istrinya. Setelah dipikir-pikir, ia tetap merasa harus membangunkan istrinya agar mendapat kesempatan lebih besar. Yao sangat dekat dengan Luan, sedangkan Yang Meiren jauh dari Luan. Namun, Luan memutuskan untuk membangunkan Yang Meiren terlebih dahulu karena lebih mudah. Luan menutup matanya dan dengan paksa membangunkan sumber rasa ilahinya. Sumber Divine Sense perlahan membuka matanya. Yang Meiren mengorbankan rasa ilahinya kepada Luan. Dengan kata lain, bagian dari sumber rasa ilahi Luan adalah sumber rasa ilahi Yang Meiren, dan itu adalah bagian inti. Segera, Luan melepaskan energi kematian untuk menyapu rasa ilahi Yang Meiren. Yang Meiren bisa membuka ranah Dewa Iblis. Divine Sense-nya sudah memiliki atribut kematian, jadi ini tidak akan menyakitinya. Benar saja, atribut kematian dengan cepat berpindah dari sumber Divine Sense Luan ke sumber Divine Sense Yang Meiren. Karena Divine Sense Yang Meiren terus menerus dilahap, sumber Divine Sense terus mentransfer Divine Sense ke Divine Sense di lautan kesadaran. Segera, tubuh Yang Meiren mulai menjadi Divine Sense dengan energi kematian. Ketika rasa ilahi ini melebihi setengahnya, tubuh Yang Meiren bergetar sedikit dan perlahan membuka matanya. Saat dia melihat pemandangan di depannya, dia terkejut dan segera melihat sekeliling. Kecantikan, Luan memandang istrinya yang panik dan berteriak, jangan takut, saya di sini. Tubuh Yang Meiren bergetar dan dengan cepat berbelok ke kiri. Dia menemukan bahwa kekasihnya benar-benar ada di sana, tetapi hatinya segera tenggelam karena Luan juga terikat seperti dia. Jangan takut, Luan dengan cepat berkata, jika kita bisa bangun, maka kita bisa menemukan jalan keluar. Ayo kita bangunkan Yao bersama-sama. Yang Meiren dengan cepat menjadi tenang dan mengangguk. Metode Luan untuk membangunkan Yao sangat sederhana, yaitu menggunakan energi kematian untuk merangsang energi ilahi dalam sumber rasa ilahi Yao. Begitu energi kematian muncul, energi kehidupan ilahi akan segera menolak. Ini sepenuhnya naluriah dan bahkan Yao tidak perlu mengendalikannya. Saat energi ilahi memenuhi separuh tubuhnya, Yao pasti akan bangun. Benar saja, ketika Luan dan Yang Meiren melepaskan indera ketuhanan mereka untuk menyentuh tubuh Yao pada saat yang sama, tubuh Yao secara bertahap diwarnai merah. Namun tak lama kemudian, cahaya aneh muncul di tubuh Yao. Ini adalah cahaya tujuh warna yang sangat redup, dan ada juga kekuatan ketiadaan di dalamnya. Itu menolak warna merah dan sangat menekan atribut kematian. Saat cahaya ini menutupi separuh tubuhnya, tubuh Yao bergerak sedikit dan seperti yang diharapkan, dia dengan cepat membuka matanya. Suami, Yao terkejut dan segera membuka matanya sepenuhnya, Kakak Yang, senang sekali kamu sudah bangun. Luan menghela nafas lega dan dengan cepat mengendalikan energi kematian untuk meninggalkan tubuh Yao. Dia segera berkata, saat ini kita terjebak oleh pohon raksasa ini. Pohon itu terus-menerus menyerap rasa ilahi kita. Saya ingin kalian berdua bekerja sama dengan saya untuk mematahkan kendalinya. Baiklah, kedua wanita itu segera menganggup dan berkata, bagaimana kita melakukannya. Ini sangat sederhana. Lepaskan semua energi atribut dalam divine sense Anda. Luan berkata dengan sangat serius, dengan cara ini, energi kehidupan dan energi kematian akan memasuki tubuhnya pada saat yang sama. Tidak hanya akan mempengaruhi rasa ilahi, dua energi atribut juga akan bertarung di dalam pohon raksasa. Hal ini akan menyebabkannya untuk jatuh ke dalam kekacauan. Bahkan jika dia marah, dia mungkin tidak punya waktu untuk berurusan dengan kita. Namun, divine sense dari pohon raksasa ini sangat kuat, jadi kita harus melakukan yang terbaik. Kalau tidak, akan sangat sulit untuk mempengaruhinya. Baiklah, kedua wanita itu menganggup lagi. Mereka bertiga menarik nafas dalam-dalam dan mendorong energi atribut dalam rasa ilahi mereka. Dalam sekejap, tubuh Luan dan Yang Meiren menjadi merah, sedangkan tubuh Yao berubah menjadi kehampaan tujuh warna. Energi atribut yang kuat tidak dapat disaring oleh pohon raksasa sama sekali. Perlahan-lahan diserap ke dalam pohon raksasa. Cabang-cabang pohon yang mengikat ketiganya berangsur-angsur berubah dari biru menjadi merah dan tujuh warna, dan melonjak menuju batang dan akar pohon. Divine sense ketiganya sangat jarang dan lemah dibandingkan dengan pohon raksasa. Itu seperti sungai yang mengalir ke danau. Kalau terus begini, tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mempengaruhi pohon raksasa itu. Namun, energi ilahi tidak akan mempengaruhi rasa ilahi orang lain, namun energi kematian akan mempengaruhinya. Lampu merah itu seperti tong pewarna yang tak ada habisnya. Sekalipun hanya sedikit saja yang memasuki pohon raksasa, lampu merah akan dengan cepat menyebar dan menelan seluruh pohon. Energi ilahi di pohon raksasa itu tampak sangat marah. Hanya pada saat ini, itu dapat mempengaruhi rasa ilahi dan segera meluas untuk menahan lampu merah. Oleh karena itu, pertempuran besar akan segera terjadi. 1804. Astaga! Astaga! Suara menusuk udara terus-menerus terdengar, dan beberapa sosok dengan cepat tiba di wilayah laut tempat harta karun itu berada. Saat ini, hanya ada satu sosok di peron, dan itu adalah Liu Yi. Dia datang ke sini sendirian melalui formasi teleportasi, dan membersihkan semua orang dari aliansi coklat merah dan aliansi APS. Bagaimanapun, orang-orang dari aliansi hidup dan mati akan campur tangan, dan mereka tidak boleh memberitahu siapapun sebelumnya tentang keberadaan aliansi hidup dan mati. Gemuruh! Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar di langit, dan beberapa sosok besar tiba-tiba muncul di langit. Mereka adalah Raja Singa dari klan Singa Menyala dan Pangeranki dari klan Macan Langit. Tidak hanya mereka, Yue Rong dari suku Temi dan pemimpin klan bulan mengalir Si Sing juga hadir. Para ahli dari empat klan teratas semuanya hadir, dan itu cukup untuk menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Raja Singa dan Pangeranki dengan cepat berubah menjadi bentuk manusia dan tiba di peron. Yue Rong adalah satu-satunya di antara empat ahli top yang pernah melihat Liu Yi sebelumnya, dan dia tahu bahwa Liu Yi adalah wanita Luan. Dia langsung bertanya, Di mana Luan? Pada kedalaman 35 ribu kaki, Liu Yi dengan cepat berkata, Yao, si cantik yang, dan yang lainnya juga ada di sana. Mendengar ada begitu banyak orang, selain Yue Rong, tiga lainnya mengerutkan kening. Meskipun mereka bekerja dengan Luan, bukan berarti mereka tidak membenci manusia. Meskipun manusia ini mungkin tidak tahu apa-apa dan sama sekali tidak bersalah, kebencian di hati mereka tidak dapat dihapus dengan mudah. Satu-satunya alasan mengapa mereka berempat bersedia membantu adalah karena orang-orang dari aliansi APS juga dilahirkan untuk melawan klan Hachiko, dan dapat dianggap berada di pihak yang sama dengan mereka. Yue Rong segera berbalik dan berkata, Jangan buang waktu, turun dan lihat. Setelah mengatakan itu, sosok Yue Rong dengan cepat menghilang dan memasuki laut tanpa mengeluarkan suara apapun. Melihat hal tersebut, tiga orang lainnya tidak menunda-nunda. Lagi pula, mereka sudah ada di sini, dan tidak perlu bertindak. Ketika Liu Yi melihat mereka berempat menghilang, dia segera datang ke sisi peron dan melihat ke bawah. Dia tidak punya pemikiran lain sekarang, dan hanya berharap Lu Wan bisa kembali hidup-hidup. Astaga! Jarak 35 ribu kaki, bagi empat ahli top yang benar-benar mendominasi suatu wilayah, hanya membutuhkan waktu sesaat, dan tekanan yang diciptakan sama sekali dapat diabaikan. Mereka berempat segera sampai di kedalaman 34 ribu kaki dan berhenti. Yue Rong memandang kabut hitam dengan bingung, tetapi Pangeran Qi, Raja Singa, dan Si Sing segera mengerutkan kening. Melihat reaksi mereka, Yue Rong tahu bahwa mereka mengetahui sesuatu. Dia langsung bertanya, ada apa dengan kabut hitam ini? Mereka bertiga memandang Yue Rong. Tidak peduli apa, Yue Rong tetaplah manusia. Masyarakat Temi hidup menyendiri dan jarang memasuki laut dalam untuk berburu. Oleh karena itu, kemungkinan besar dia tidak mengenali hal ini. Raja Singa mengerutkan kening dan berkata, ini adalah gagak hitam pencuri roh. Gagak pencuri Black Spirit, Yue Rong masih bingung setelah mendengar ini. Dia sama sekali tidak memiliki kata-kata ini di lautan kesadarannya. Itu sejenis cumi-cumi. Si Sing juga membuka mulutnya dan berkata dengan suara yang dalam, Black Spirit Staling Cross jumlahnya sangat sedikit. Mereka adalah binatang eksotis yang menyendiri, dan kekuatan mereka juga sangat kuat. Setelah mencapai usia dewasa, yang terlemah di antara mereka adalah peringkat tujuh binatang eksotis. Kebanyakan dari mereka adalah binatang eksotis peringkat delapan, tetapi ada juga binatang eksotis peringkat sembilan dengan kekuatan luar biasa. Jika bukan karena gagak hitam pencuri roh sangat langka dan tersebar di seluruh lautan, mereka bahkan tidak akan berkomunikasi satu sama lain. Kalau tidak, mereka juga akan menjadi salah satu binatang aneh tingkat atas. Itu benar. Raja Singa menganggup dan berkata, kabut hitam ini adalah tinta yang dimuntahkan oleh gagak hitam pencuri roh. Namun, ini bukanlah tinta biasa, melainkan jenis energi spiritual khusus. Semua makhluk dalam kabut hitam, selama energi spiritual mereka lebih lemah dari gagak hitam pencuri roh, akan terpengaruh. Kabut hitam akan menghilangkan energi spiritual orang-orang ini dari lautan kesadaran mereka. Kabut hitam ini seperti platform besar. Ketika energi spiritual memasukinya, ia tidak akan runtuh. Konon ia akan muncul di tempat khusus untuk bertarung. Begitu Anda kalah, energi spiritual Anda akan terus diserap hingga Anda mati. Lalu tunggu apa lagi? Yue Rong kaget dan langsung berkata, tidak bisakah kita langsung membubarkan kabut hitam ini? Secara alami mudah untuk membubarkannya, tapi tinta kabut hitam ini telah menjalin hubungan dengan lautan kesadaran orang-orang di dalamnya. Si Sing menggelengkan kepalanya dan berkata, sederhananya, kabut hitam ini telah menjadi lautan kesadaran universal bagi semua orang. Menyebarkannya tidak hanya tidak akan menyelamatkan orang, tetapi juga dapat menyebabkan kerusakan serius pada orang-orang ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya akan menonton? Kerutan di dahi Yue Rong semakin dalam. Kemudian, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan dia berkata, kalau begitu ayo masuk. Dengan cara ini, kita juga bisa memasuki ruang khusus ini. Energi spiritual pencuri roh gagak hitam pasti tidak sekuat milik kita. Kita bisa menghancurkan ruang ini dan memotongnya. Memutuskan hubungan antara kabut hitam dan lautan kesadaran mereka. Itu tidak mungkin. Pangeran Ki yang sampai saat ini belum berbicara, akhirnya membuka mulutnya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menatap Yue Rong yang cemas dan berkata, pencuri roh gagak hitam bukanlah orang bodoh. Kita begitu kuat sehingga tinta ini tidak akan membawa kita ke ruang khusus ini. Hanya ada dua cara untuk memecahkan kabut hitam ini. Yang pertama adalah menemukan gagak hitam pencuri roh dan memaksanya menyerap kabut hitam secara paksa. Yang kedua adalah orang-orang di dalam yang membukanya sendiri. Tidak ada jalan lain. Biarkan mereka membukanya sendiri. Hati Yue Rong bergetar. Pada saat ini, Raja Singa menggelengkan kepalanya dan berkata, dari aura tinta di bawah, tidak ada keraguan bahwa itu adalah binatang eksotis peringkat sembilan. Tidak mungkin mengharapkan mereka untuk menerobos. Ini lebih penting untuk kita untuk menemukan cumi pencuri roh. Gagak hitam pencuri roh kemungkinan besar tidak ada. Sising mengerutkan kening dan berkata, gagak hitam pencuri roh memakan rasa ilahi. Ketika mereka ingin makan, mereka akan melepaskan tinta di sepanjang jalan, menyerap rasa ilahi dari semua makhluk hidup dan menyebabkan mereka mati. Setelah kenyang, mereka akan mengebor pasir di dasar laut dan menyamarkan diri, sehingga semakin sulit menemukannya. Kita masih harus menemukannya, Yue Rong segera berkata, bahkan jika kita harus membalikkan dasar laut, kita masih harus menemukannya. Setelah mengatakan ini, Yue Rong memimpin dan pergi, bergegas kekejauhan. Di saat yang sama, dia melepaskan kekuatannya dan menyebabkan laut di sekitarnya bergolak. Melihat Yue Rong pergi, tiga lainnya terkejut. Mereka juga mengkhawatirkan keselamatan Luan, tetapi lebih karena identitasnya. Pangeran Ki lebih khawatir dibandingkan dua orang lainnya. Bagaimanapun, dia telah mengorbankan dirinya untuk Luan. Jika Luan benar-benar mati, dia juga akan terluka parah. Namun, Yue Rong benar-benar berbeda. Dia jelas khawatir dari lubuk hatinya. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Yue Rong telah melakukan pengorbanan yang lebih serius pada Luan? Ketiganya sangat bingung. Namun, bagaimanapun juga, kematian Luan tidak akan menguntungkan mereka sedikitpun. Sebaliknya, hal itu mungkin menyebabkan aliansi hidup dan mati runtuh. Sebagai ketua aliansi, Luan harus diselamatkan bagaimanapun caranya. Kami juga akan mencarinya. Pangeran Ki berkata dengan serius. Setelah itu, dia bergegas ke arah yang berlawanan dari Yue Rong. Lion King dan Sising juga tidak menunda. Mereka dengan cepat terbang ke dua arah lainnya. Empat ahli terkemuka maju dengan kecepatan penuh, mencari spirit staler Black Rose. Pada saat ini, dalam kabut hitam di bawah, di Finesense semua orang terhubung ke pohon besar berwarna biru tua. Luan, Yao, dan Yang Meiren semuanya menatap batang pohon di kejauhan. Saat ini, cahaya biru di permukaan pohon jelas telah terinfeksi. Di antaranya, ada lampu merah dan lampu pelangi yang sangat jelas terlihat. Apalagi mereka saling bentrok dan berkelahi. Di bawah keterikatan gila dari dua atribut terbaik, seluruh permukaan pohon mulai berubah warna secara konstan. Suatu saat, warnanya sebagian besar berwarna merah. Saat berikutnya, yang terutama adalah cahaya pelangi. Saat cahaya terus berubah, seluruh pohon mulai bergetar hebat. Pada mulanya tajuk pohon bergetar, namun dengan cepat berubah menjadi batang pohon yang berkelahi. Pada akhirnya, bahkan tanah di atas akar pohon pun bergetar, menyebabkan retakan dalam muncul di tanah. Setelah getaran besar ini berlangsung selama 10 nafas, Luan tiba-tiba menyadari bahwa dahan pohon yang mengikatnya telah mengendur. Dia pasti tidak menggunakan kekuatan apapun untuk membebaskan diri. Dengan kata lain, pohon itu mulai tidak mampu mempertahankan kekuatannya dan mulai kehilangan kendali. Suara mendesing. Cabang-cabang pohon benar-benar mengendur. Luan dan kedua istrinya segera dibebaskan. Bukan hanya mereka, yang lainnya juga sama. Mereka semua lolos dari ikatan pohon. Setelah tubuh orang-orang ini pergi, mereka perlahan membuka mata dan melihat sekeliling dengan bingung. Tuan aliansi, Dong Hua Sun dan yang lainnya tercengang saat melihat Luan dan kedua istri ketua aliansi. Mereka buru-buru bertanya, kenapa kamu ada di sini juga? Tidak ada waktu untuk bicara. Luan dan kedua istrinya segera maju ke depan kerumunan dan berkata, saya tidak tahu bagaimana cara melarikan diri dari ruang ini, tapi kemungkinan besar ada hubungannya dengan pohon raksasa atau tanah di bawah akar pohon. Ayo segera keluar dari sini. Semakin jauh semakin baik, kalau-kalau kita terkena dampaknya. Orang-orang di sini semuanya adalah anggota inti dari Ice Fire Alliance. Mereka sepenuhnya mematuhi perintah Luan. Mereka langsung berteriak, ya. Luan dan kedua istrinya segera berenang menjauh, dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Ketika orang-orang dari aliansi merah dan coklat melihat orang-orang dari aliansi api es berenang menjauh, Jiang Ting tidak berpikir apa-apa. Dia segera berteriak, cepat, ikuti mereka. Segera, orang-orang dari aliansi merah dan coklat mengikuti dan berenang menjauh. Namun, saat semua orang berenang keluar dari bawah tajuk pohon, semburan cahaya yang sangat menyelaukan tiba-tiba muncul di belakang mereka. Cahaya ini langsung menyelimuti semua orang, dan kekuatan mengerikan menyapu tubuh semua orang. Ledakan Pohon raksasa itu benar-benar meledak, dan cahayanya menyelimuti seluruh ruangan. 1805 Ledakan cahaya yang tiba-tiba menyelimuti seluruh ruangan, langsung menelan semua orang. Di bawah cahaya ini, tubuh setiap orang dengan cepat dihancurkan oleh cahaya, seolah-olah sedang menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Mereka tidak bisa menolak, bahkan Luan dan Yao pun sama. Bang! Kabut hitam yang menyelimuti sekitar kota bawah laut tiba-tiba berguncang dan menyebar, dengan cepat menghilang ke dalam air laut di sekitarnya. Kota yang tersembunyi di balik kabut hitam perlahan-lahan menampakkan dirinya di air laut yang gelap. Semua orang tergeletak di berbagai bagian kota, ada yang di luar, ada yang di dalam gedung. Semua orang tampak tertidur, damai dan tenang. Kesadaran di lautan kesadaran hancur total, secara langsung menyebabkan semua orang tertidur lelap. Mereka harus menunggu sampai sumber lautan kesadaran melepaskan kesadaran untuk mengisi kembali lautan kesadaran sampai batas tertentu sebelum mereka dapat terbangun. Namun ukuran sumber lautan kesadaran telah ditetapkan, dengan kata lain, kecepatan pelepasan kesadaran juga telah ditetapkan. Butuh waktu lama bagi mereka untuk bangun. Menunggu orang lain secara perlahan tidak apa-apa, itu hanya masalah waktu. Tapi bagi Luan, itu adalah masalah yang sangat fatal. Sebab, tubuhnya terus-menerus tenggelam. Pada kedalaman 3.400 meter, bahkan setelah memasuki alam Dewa Iblis, sangat sulit bagi tubuhnya untuk menahan tekanan. Tekanan ini menyebabkan kulit dan ototnya hampir berubah bentuk, terus-menerus mengeluarkan darah. Jika dia jatuh hingga ketinggian 3.500 meter dalam kondisi ini, kulit dan ototnya mungkin akan hancur, dan dia bahkan tidak akan bisa berenang. Kesadaran Luan sangat menyadari hal ini, jadi apapun yang terjadi, dia harus segera membangunkan dirinya. Dia melihat sumber lautan kesadaran di depannya, menyaksikan kesadarannya memancar keluar sedikit demi sedikit, hatinya sangat cemas. Tanpa kesadaran di lautan kesadaran, ia tidak mampu memahami situasi eksternal, tidak mampu memahami keadaan tubuhnya. Tapi ini tidak berarti dia tidak tahu apa-apa. Sebaliknya, hal itu bisa dilihat dari seluruh lautan kesadarannya dan sumber lautan kesadarannya. Tengkoraknya tidak memiliki tulang naga kaisar, itu adalah bagian yang paling rapuh. Mampu menyebabkan lautan kesadarannya dan sumber lautan kesadarannya bergetar begitu hebat, itu menandakan tengkoraknya sudah mulai hancur. Tidak. Ekspresi Luan sangat serius. Jika tengkoraknya benar-benar hancur, dan tengkoraknya meledak, Sengoku pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Apapun yang terjadi, dia harus mengatasi rintangan ini. Oleh karena itu, kesadaran Luan segera mengambil keputusan, langsung bergegas keluar dari sumber lautan kesadaran. Suara mendesing. Sumber rasa ilahi miliknya yang langsung memasuki lautan kesadarannya merupakan tindakan yang sangat merusak terhadap sumber rasa ilahi miliknya. Tapi Luan tidak terlalu peduli sekarang. Sumber rasa ilahi miliknya telah muncul di laut pengetahuannya. Jika itu orang lain, itu akan baik-baik saja, tapi sumber rasa ilahi Luan terlalu kuat. Meskipun laut pengetahuannya telah direkonstruksi, ia masih tidak dapat menampung sumber rasa ilahi yang begitu kuat, dan retakan segera muncul. Namun, di dalam laut, Luan tiba-tiba membuka matanya, berhasil terbangun. Cahaya di matanya sangat terang. Dia memaksa tubuhnya untuk berhenti dan mengaktifkan tiga alam api suci miliknya. Kemampuannya melejit dalam sekejap. Dia bahkan bisa menggunakan kemampuannya di sini. Setelah itu, Luan menyerang dengan kedua telapak tangannya. Murka Samudera Dalam sekejap mata, sebuah es setinggi beberapa ratus kaki terbentuk di bawah Luan. Bagian bawah es berada di atas kota, dan terus mendorong Luan ke atas. Yao Yao dan si cantik yang sudah keluar dari bahaya. Yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu mereka bangun. Melindungi dirinya sendiri adalah hal terpenting saat ini. Deep Eyes mendorongnya hingga ketinggian tiga ribu kaki. Pada ketinggian ini, bahkan jika dia tidak mengaktifkan alam dewa iblis, itu tidak akan menyebabkan banyak kerugian baginya. Akhirnya, tekanan pada tubuh Luan berkurang, dan nyawanya tidak lagi dalam bahaya. Semua ini terjadi dengan sangat cepat. Hanya butuh beberapa saat, tetapi dalam waktu sesingkat itu, lautan kesadaran Luan sudah mulai retak. Luan tidak berani menunda dan buru-buru membiarkan sumber rasa ilahinya kembali ke lautan kesadarannya. Lautan kesadarannya tidak hanya tidak mampu mendukung sumber rasa ilahinya, tetapi bahkan sumber rasa ilahi pun sangat terpengaruh. Lagi pula, begitu ia meninggalkan lautan kesadarannya, sumber rasa ilahi miliknya akan segera menyebar. Luan mengalami koma total. Demi alasan keamanan, dia bahkan menempatkan tubuhnya di Deep Eyes. Dengan cara ini, tekanan pada tubuhnya akan hilang, dan dia juga bisa melindungi dirinya agar tidak terhanyut oleh arus laut. Pada saat ini, suara mendengung yang keras tiba-tiba menyebar ke seluruh laut di sekitarnya. Suara ini sangat keras, menyebabkan getaran besar di laut. Hanya suara ini saja yang mampu menyebabkan retakan besar muncul di pilar Deep Eyes yang melindungi Luan. Ini cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan lawan. Dan di tempat yang sangat jauh dari Luan, seekor sotong raksasa berukuran lebih dari seribu kaki dengan cepat berenang ke arahnya. Kecepatannya di laut sungguh menakjubkan. Pencuri Black Spirit ini hanya memiliki satu mata. Ini bukan karena mata satunya rusak, tapi sebenarnya hanya ada satu mata. Mata pencuri Black Spirit dipenuhi amarah, karena ruang yang diciptakannya nyata. Termasuk pohon raksasa yang menyerap dan menyimpan Divine Sense, ia juga ada di dunia ini, dan terhubung dengan Divine Sense-nya. Saat pohon raksasa itu meledak, ia dapat merasakannya dengan jelas. Pohon raksasa ini adalah fondasinya, tanpa pohon raksasa ini sama saja dengan memotong jatahnya. Untuk menumbuhkan pohon lain seperti ini, ia harus menunggu setidaknya beberapa ratus tahun. Pencuri Black Spirit dapat merasakan dari mana ledakan itu berasal, oleh karena itu ia dengan cepat berenang menuju Luan. Tidak peduli apa, ia ingin membunuh semua manusia yang menghancurkan pohon raksasa itu, dan menggunakan nyawa mereka untuk menemani pohon raksasa itu. Astaga! Arus laut yang sangat besar dibawa oleh pencuri Black Spirit, dan dengan cepat mendekati Luan. Dalam sekejap mata, jaraknya hanya 10 ribu kaki. 50 ribu kaki. Pencuri roh hitam raksasa itu menyapu dengan tentakelnya, dan seketika membentuk arus laut berbentuk bulan sabit yang melesat menuju kota yang jauh. Arus laut ini cukup kuat untuk menghancurkan kota, dan juga cukup untuk membunuh Luan secara langsung di dalam pilar es. 30 ribu kaki. 20 ribu kaki. 10 ribu kaki. Saat arus bawah ini hendak mencapai kota, tiba-tiba sesosok tubuh muncul di udara. Dalam sekejap, ia tiba di luar kota, dan menamparkan. Peng! Arus laut yang menakutkan langsung disebarkan oleh telapak tangan, dan dengan panik mengalir ke kedua sisi, tidak membahayakan kota sedikitpun. Pendatang baru itu bukan orang lain, tapi Yue Rong. Ekspresi Yue Rong serius, saat dia berdiri sendirian di laut dalam. Meski dibandingkan dengan pencuri Black Spirit yang jauh, auranya tidak lemah sama sekali, dan bahkan berada di atas pencuri Black Spirit. Pencuri Black Spirit tercengang, ia tidak menyangka manusia sekuat itu akan datang. Pencuri Black Spirit sebenarnya sangat pemalu. Kalau tidak, ia tidak akan secara khusus menargetkan makhluk yang lebih lemah. Motonya adalah selama ia melihat musuh yang levelnya sama dengan dirinya, terlepas dari apakah ia bisa mengalahkan mereka atau tidak, ia akan segera melarikan diri. Oleh karena itu, pencuri Black Spirit berbalik dan melarikan diri, tidak lagi memikirkan balas dendam. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan kabut hitam besar lagi. Meskipun kabut hitam ini tidak dapat secara efektif menyerang indera ketuhanan Yue Rong, kabut ini dapat menghalangi persepsi Yue Rong, yang sangat berguna untuk melarikan diri. Melihat kabut hitam besar mendekat, mata Yue Rong menjadi dingin, dan dia segera menamparkan kedua telapak tangannya. Dalam sekejap, cahaya kuning tua membentuk lapisan pertahanan besar di depan Yue Rong, sepenuhnya menekan kabut hitam besar ini. Itu tidak akan menyakitinya, juga tidak akan menyakiti orang-orang di kota. Memanfaatkan waktu ketika Yue Rong menyerang, pencuri Black Spirit dengan panik melarikan diri. Namun, pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba datang dari jauh. Mengaum. Raungan mengerikan itu hampir membuat pencuri Black Spirit ketakutan. Ia dengan cepat melihat ke kiri, dari mana suara gemuruh yang menakutkan itu datang. Bang. Di bawah cahaya putih terang, seekor harimau putih yang tingginya lebih dari 10 ribu kaki tiba-tiba muncul di hadapan pencuri Black Spirit. Aura harimau putih ini jauh lebih kuat daripada aura pencuri Black Spirit, yang menyebabkan seluruh pencuri Black Spirit gemetar. Ia menyeret tubuhnya yang ketakutan dan segera melarikan diri. Namun, bagaimana kecepatannya dibandingkan dengan wujud lengkap harimau putih? Saat hendak mengejar Black Spirit Stellar, harimau putih itu tiba-tiba menerkam ke depan dan memeluk bagian tengah tubuh Black Spirit Stellar dengan kekuatannya yang menakutkan. Setelah dipeluk, pencuri Black Spirit hampir menjadi kaku. Namun, bukan berarti ia tidak tahu cara menolaknya. Ia segera melilitkan seluruh tentakelnya ke tubuh harimau putih tersebut, termasuk lehernya. Kekuatan tentakelnya sangat kuat, dan bisa mencekik makhluk lain sampai mati. Namun, sekuat apapun dia, dia bukanlah tandingan Raja Harimau. Apalagi selain kekuatan, harimau juga memiliki cakar yang tajam dan gigi yang panjang. Harimau putih itu tiba-tiba membuka mulutnya yang berdarah, dan satu-satunya mata pencuri roh hitam menatap mulutnya yang berdarah itu. Ia benar-benar ketakutan, dan di bawah tatapan ketakutannya, mulut berdarah itu dengan kejam menggigit kepalanya. Bang! Taringnya yang sangat tajam langsung menusuk kepala pencuri Black Spirit, menembus jauh ke dalam otaknya. Empat taring besar menghancurkan sepenuhnya kesadaran dan kesadaran ilahi pencuri Black Spirit, termasuk intinya. Dalam sekejap, ia benar-benar mati, dan tidak ada lagi yang mati. Tubuh pencuri Black Spirit kehilangan seluruh kekuatannya, dan tentakelnya meluncur turun dari tubuh harimau putih. Hingga kematiannya, ia benar-benar tidak menyangka akan mati hanya karena ingin membunuh beberapa manusia yang tidak mengetahui kekuatannya sendiri. Itu benar-benar tidak bisa menerimanya. 1806 Setelah pencuri Black Spirit meninggal, Raja Ki melemparkan mayatnya dan terbang ke langit di atas kota, berubah menjadi bentuk manusia. Bagaimana itu? Raja Ki bergegas ke sisi Yue Rong dan bertanya. Semua orang ada di sini. Selain Yue Rong, banyak orang yang terbungkus dalam cahaya kuning, termasuk Luan, Yao Yao, dan si cantik Yang. Dia berkata, ayo kembali ke pulau hidup dan mati dulu. Raja Ki segera mengangguk. Saat keduanya berenang ke hulu, Lion King dan Si Sing pun bergegas kembali. Ketika mereka melihat Luan dan yang lainnya telah diselamatkan, mereka menghela nafas lega. Jarak keduanya sangat jauh, jadi mereka bahkan lebih lambat dari Yue Rong dan Raja Ki ketika mendengar keributan itu. Namun, saat Lion King melihat mayat pencuri Black Spirit, matanya berbinar. Ini adalah harta karun yang langka. Mayat yang utuh bisa sangat berguna. Lion King tidak pergi ke sisi Luan terlebih dahulu. Sebaliknya, dia pergi ke mayat yang tenggelam, meraihnya, dan berjalan. Ketika Yue Rong dan Raja Ki melihat ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, mata mereka sangat dingin. Bang! Semua orang bergegas keluar dari air, yang membuat Liu Yi, yang telah menunggu di peron, ketakutan. Ketika Liu Yi melihat Luan dalam cahaya kuning, dia sangat terkejut. Dia segera terbang ke udara dan bertanya dengan cemas, bagaimana kabarnya? Dia belum mati. Raja Ki memandang Liu Yi yang cemas dan berkata, bawa yang lain kembali. Kami akan mengambil Luan dan kedua istrinya. Kemana kamu akan membawanya? Liu Yi kaget dan buru-buru bertanya. Tentu saja untuk mengobati luka mereka, kata Raja Ki sambil mengerutkan kening. Yue Rong tahu bahwa Raja Ki dan Liu Yi mengkhawatirkan keselamatan Luan. Setelah memikirkannya, Yue Rong menasihati, Raja Ki, biarkan dia mengambilnya kembali. Aliansi APS juga memiliki guru surgawi yang menyembuhkan, dan mereka bisa pergi ke Sengoku. Mereka lebih baik daripada orang-orang seperti kita yang tidak pandai dalam hal itu. Penyembuhan Mendengar perkataan Yue Rong, Raja Ki sedikit terkejut. Dia melirik Yue Rong, lalu Liu Yi. Dia mengerutkan kening dan berkata, Oke, bawalah itu bersamamu. Liu Yi menghela nafas lega saat mendengar ini. Dia melihat Pangeran Ki, Lion King, dan Sising membuka formasi teleportasi dan menuju pulau kehidupan dan kematian. Namun, Yue Rong tidak ikut bersama mereka. Dia sudah lama tinggal di persatuan es dan api. Semua orang mengira dia adalah manusia, jadi tidak akan terjadi apa-apa padanya di persatuan es dan api. Ayo pergi, kata Yue Rong sambil mengerutkan kening. Kami akan membawa mereka kembali. Liu Yi segera mengangguk. Dia telah berinteraksi dengan Yue Rong berkali-kali, jadi dia secara alami mengetahui karakter Yue Rong. Yue Rong mengaktifkan formasi teleportasi dan memimpin semua orang ke dalamnya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Pulau APS, di Aula Pusat Markas Besar Aliansi. Dialun-alun di luar istana, lampu kuning tua menyala, dan banyak orang keluar. Setengah dari mereka berasal dari Aliansi Merah Coklat, jadi Liu Yi segera memerintahkan orang-orang untuk mengirim orang-orang ini kembali ke Aliansi Merah Coklat. Aliansi APS tidak mempunyai kewajiban untuk menyembuhkan orang-orang ini. Mendengar sesuatu telah terjadi pada Luan, semua wanita di keluarga berkumpul di Aula Pusat untuk menunggu, termasuk Xiao Rong dan Sheng Er. Melihat Luan, Yao, dan si cantik yang telah kembali, semua orang menghela nafas lega. Mereka segera membawa mereka bertiga ke Aula untuk beristirahat. Pada saat yang sama, mereka membiarkan penyembuh surgawi dari Aliansi menyembuhkan mereka. Dapat dikatakan bahwa Yao dan si cantik yang tidak mengalami luka apapun secara fisik. Bahkan pikiran mereka tidak terluka. Mereka hanya perlu istirahat beberapa jam untuk bangun. Di sisi lain, luka Luan sangat serius. Namun, asal usul pikiran, pikiran, dan indera ketuhanannya bahkan lebih serius. Namun, Luan pernah menderita luka yang lebih serius sebelumnya, jadi itu bukan masalah besar. Luka di tubuhnya bisa disembuhkan dengan teknik kembali ke surga, tapi luka di pikirannya harus disembuhkan oleh Luan sendiri. Tidak ada yang bisa membantunya. Seperti yang diharapkan, setelah empat jam, Yao dan si cantik yang bangun satu demi satu. Hanya Luan yang masih pingsan. Melihat penampilan Luan, hati Yao dan si cantik yang hancur dan tercekik. Yao mahir dalam kesadaran ketuhanan dan segera membiarkan perasaan keilahiannya memasuki pikiran Luan. Ketika Yao melihat kekacauan dalam pikiran Luan, dia terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka situasi seperti itu akan terjadi. Dia dengan cepat menuju ke pintu laut kesadaran, tetapi terkejut saat mengetahui bahwa asal mula indera ketuhanan Luan sudah menunggunya di pintu. Luan sepertinya tahu Yao akan datang. Dia sudah lama menunggu di sini. Ketika dia melihat Yao, dia bangkit dan menunjukkan senyuman. Yao, Luan memandang istrinya dan berkata dengan lembut. Keduanya dipisahkan oleh sebuah pintu. Yao langsung bergegas ke depan Luan dan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Senyuman Luan semakin lebar. Dia memandang istrinya dalam pelukannya dan dengan lembut membelai punggungnya. Tidak apa-apa, aku hanya perlu istirahat beberapa hari. Luan berkata dengan lembut. Lihat aku, apa aku tidak baik-baik saja. Di pelukan Luan, tubuh Yao gemetar. Baru setelah sekian lama, dia pergi. Dia memandang Luan dan berkata dengan lembut. Mereka semua sangat mengkhawatirkanmu. Katakan pada mereka, aku baik-baik saja. Luan berkata sambil tersenyum. Namun, wajahnya di balik senyuman itu terlihat sangat kaku. Yao terkejut. Dia terlalu peduli pada Luan, jadi bagaimana mungkin dia tidak menyadari perubahan kecil pada Luan. Dia segera bertanya, Suamiku, ada apa? Luan juga terkejut. Dia tidak menyangka kalau dia tidak akan bisa menyembunyikan emosinya. Dengan senyum pahit, dia berkata dengan lembut. Aku terlalu lemah. Itu benar. Inilah satu-satunya perasaan Luan saat ini. Mengenai cederanya, dia sama sekali tidak kesal. Bahkan, dia tidak peduli. Cedera adalah kejadian biasa baginya. Banyak ahli telah menemui kematian dalam perjalanan mereka menuju tingkat yang lebih tinggi. Mampu menggantikan kematian dengan cedera adalah suatu hal yang sangat beruntung. Dia tidak pernah menganggap cedera sebagai sesuatu yang penting. Yang benar-benar dia pedulikan adalah dia tidak cukup kuat, atau dia terlalu lemah. Dalam empat jam ini, dia memikirkan mengapa dia membiarkan istrinya jatuh ke dalam bahaya berkali-kali. Namun, dia tidak berbuat apa-apa. Masalah hari ini sangat menguntungkan. Jika kota itu berada di kedalaman empat ribu kaki, dia bahkan tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Setiap kali dia menghadapi lawan yang kuat, dia akan membiarkan kedua istrinya mengambil tindakan. Dia bukan seorang cao finis laki-laki, tetapi sebagai seorang suami, dia bahkan tidak bisa melindungi istrinya. Sebaliknya, istri-istrinya harus melindunginya. Perasaan ini adalah hal yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Ada juga Fuyu. Sejak ulang tahunnya, Fuyu tidak mengunjunginya. Hingga saat ini, hampir setengah tahun telah berlalu. Ini adalah pertama kalinya mereka berdua tidak bertemu dalam waktu yang lama sejak mereka rujuk. Luan merindukan Fuyu setiap siang dan malam. Menurutnya, Fuyu pasti mendapat banyak tekanan dari klan Hachiko. Guru surgawi tingkat delapan. Begitu dia menjadi guru surgawi level delapan, dia akan memiliki kualifikasi untuk melamar klan Fu. Dia akan bisa melihat Fuyu. Entah itu untuk melindungi istrinya atau untuk menemui Fuyu, Luan memiliki rasa haus yang tiada taraf akan kekuatan. Selanjutnya setelah mencapai puncak level tujuh, rasa hausnya telah mencapai puncaknya. Selama dia menjadi guru surgawi level delapan, dia akan memiliki kekuatan untuk berdiri di depan istrinya. Dia akan memiliki kekuatan untuk bertemu Fuyu. Dia sangat ingin mengambil langkah terakhir ini secepat mungkin. Namun, tidak ada cara cepat untuk berkultivasi di dunia ini. Kalau tidak, bukankah semua orang bisa menjadi ahli? Setelah Luan dan Yao mengobrol sebentar, Yao pergi. Dia tidak ingin mengganggu kesembuhan Luan. Luan dikirim kembali ke pulau surgawi oleh para wanita di klan. Begitu saja, hari demi hari berlalu. Selama hari-hari ini, Liu Yi mengirim orang ke harta karun itu lagi. Black Crow sudah mati, jadi tidak sulit untuk mendapatkan harta karun itu. Namun, masyarakat Aliansi Merah Coklat tidak mengetahui bahwa krisis telah berakhir. Mereka takut kabut hitam akan muncul kembali, sehingga tidak berani pergi. Oleh karena itu, harta karun itu secara alami diambil oleh orang-orang dari Aliansi Es dan Api. Kali ini, mereka mendapat banyak uang. Setidaknya, mereka tidak kekurangan inti kristal dari binatang laut dalam yang aneh. Pada saat yang sama, berita kehancuran Aliansi Lautan Suci telah menyebar ke seluruh lautan di sekitarnya. Tidak ada yang menyangka Aliansi Sekuat ini akan mati begitu saja. Terlebih lagi, dengan sedikit penyelidikan, orang akan mengetahui bahwa hal itu dilakukan oleh Aliansi Es dan Api. Semua orang tahu bahwa Aliansi Es dan Api mempunyai dendam terhadap Aliansi Lautan Suci. Namun, fakta bahwa Aliansi Es dan Api dapat melenyapkan Aliansi Lautan Suci memang diluar dugaan semua orang. Selain sumber daya dan uang yang mereka rampas dari Aliansi Lautan Suci, kekuatan material Aliansi Es dan Api telah meningkat beberapa kali lipat. Liu Yi bukanlah orang yang pelit. Jika mereka tidak dapat memenuhi janji sepuluh tahun, uang sebanyak apapun tidak akan ada gunanya. Oleh karena itu, dia sangat murah hati. Dia memberi setiap guru surgawi level delapan yang berpartisipasi dalam pertempuran lebih dari sepuluh poin hadiah. Semua guru surgawi di Aliansi menerima hadiah. Hal ini membuat semua orang sangat senang dan membuat mereka semakin bertekad untuk tetap berada di Aliansi Es dan Api. Empat hari kemudian, Luan akhirnya benar-benar memperbaiki laut spiritualnya. Dia perlahan membuka matanya dan bangun. Dalam empat hari ini, Yao dan si cantik yang berada di sisi Luan. Kedua wanita itu segera menyadari bahwa Luan telah bangun. Terlihat jelas kedua wanita itu belum istirahat. Suami, Yao bertanya dengan lembut, Apakah kamu sudah pulih? N. Luan tersenyum. Dia duduk dari tempat tidur dan berkata, Semuanya baik-baik saja. Yao dan si cantik yang terkejut. Meskipun Luan tersenyum, mereka bisa melihat rasa frustrasi mendalam yang tersembunyi di balik senyuman itu. Yao dan si cantik yang saling berpandangan. Yao menggigit bibir bawahnya dan mengangguk lembut. Si cantik yang memandang Luan. Dia menarik napas ringan dan berkata, Tuan, Raja Ki ingin bertemu dengan Anda. 1807. Luan terkejut saat mendengar ini. Dia menatap yang meiren dan bertanya, Pangeran Ki. Iya. Yang meiren menganggup dan berkata, Jika guru telah beristirahat dengan baik, Anda dapat menemukannya kapan saja. Luan memandang yang meiren dengan bingung dan kemudian ke Yao. Jelas sekali kedua istrinya menyembunyikan sesuatu darinya. Namun, dia tidak keberatan. Karena dia akan menemui Pangeran Ki, dia akan pergi. Luan berdiri dari tempat tidur dan berkata, Kalau begitu aku pergi sekarang. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Pulau Harimau Surgawi. Di dalam gua yang dalam dan tenang, susunan teleportasi muncul, dan Luan keluar dari sana. Susunan teleportasi menghilang, dan gua menjadi gelap sekali lagi. Luan menyalakan beberapa lilin di sekelilingnya, menerangi gua. Karena hari sudah sangat gelap, dia menunggu Pangeran Ki tiba. Benar saja, Pangeran Ki tidak membuat Luan menunggu lama. Dia segera muncul di dalam gua dan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Mengapa kamu datang? Tubuh Pangeran Ki yang tinggi dan ramping, penuh dengan kekuatan, berjalan di depan Luan dan bertanya. Luan terkejut saat mendengar ini dan berkata, Apakah kamu tidak ingin bertemu denganku? Pangeran Ki terkejut. Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan berkata, Apakah kedua istrimu memintamu untuk datang? Luan menganggup dan memandang Pangeran Ki dengan bingung. Pangeran Ki mengangkat bahu dan berkata, Mereka benar-benar tega memintamu datang. Aku tidak tahu apakah mereka tidak peduli padamu atau apakah mereka mencintaimu sampai batas tertentu. Luan terkejut dan bertanya, Apa maksudmu? Pangeran Ki memandang Luan dan tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya, dia bertanya, Apakah kamu benar-benar ingin meningkatkan kekuatanmu? Luan terkejut. Dia jelas tidak menyangka Pangeran Ki akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Namun, dia tetap menganggup dan berkata, Itu benar. Berapa banyak yang kamu inginkan? Pangeran Ki bertanya lagi. Luan memandang Pangeran Ki dengan ekspresi bingung, tapi dia masih berkata, Bagaimana jika kamu mungkin kehilangan nyawamu? Pangeran Ki bertanya lagi, Apakah kamu bersedia mengambil risiko? Luan mengerutkan kening. Setelah berpikir sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya bisa mengambil risiko, tapi jika risikonya terlalu besar, saya tidak akan melakukannya. Mendengar ini, Pangeran Ki tersenyum dan berkata, Saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Kedua istri Anda dapat melihat kehausan Anda akan kekuasaan, dan itu bahkan menjadi titik sakit di hati Anda. Kemarin lusa, mereka datang menemui kami berempat dan bertanya apakah ada cara untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat tanpa bantuan dari luar. Saya dapat melihat bahwa mereka juga mengkhawatirkan Anda. Bagaimana mungkin ada hal baik di dunia ini yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang dengan cepat tanpa bantuan kekuatan eksternal? Pangeran Ki tersenyum dan berkata, Namun, Aku tahu satu. Luan terkejut. Saat dia akan bahagia, dia mengerutkan kening dan bertanya, tapi itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya, kata Pangeran Ki. Lingkungan sangat berbahaya, tetapi bahaya lebih besar datang dari Anda. Luan mengerutkan kening dan bertanya, Apa maksudmu? Lingkungannya sangat menyakitkan, dan begitu Anda masuk, Anda pasti tidak akan bisa keluar kecuali Anda menjadi guru surgawi tingkat delapan. Pangeran Ki berkata dengan serius, Semakin lama kamu tinggal di sini, semakin besar pula siksaan mentalmu. Segera, kamu akan kehilangan kesadaran akan waktu. Dalam keadaan seperti itu, sangat mudah untuk kehilangan dirimu sendiri. Pada akhirnya, kamu akan jatuh dalam keputus asaan dan akhirnya bunuh diri. Petik 2. Petik 2. Mendengar perkataan Pangeran Ki, Luan semakin mengerutkan keningnya. Setelah dua tarikan napas, dia bertanya, Tempat apa itu? Makam tersembunyi. Mata Pangeran Ki bergetar. Dia memandang Luan dan berkata dengan serius, Tempat yang penuh dengan rasa sakit dan siksaan. Makam tersembunyi. Luan belum pernah mendengar nama ini, apalagi memahaminya. Belum lagi Luan, banyak binatang mistik laut yang tidak mengetahui tempat ini. Pangeran Ki melanjutkan, ada banyak ilusi alam khusus di lautan, seperti patahan dan arus bawah. Makhluk mistis yang lebih lemah dan manusia kemungkinan besar akan mati jika bertemu dengan mereka. Anda harus sangat jelas mengenai hal ini. Luan mengangguk. Dia memang mengetahui semua ini. Kesalahan dan arus bawah sangat umum terjadi, tetapi ada juga beberapa hal yang tidak umum terjadi. Pangeran Ki berkata, pada kedalaman lebih dari 40 ribu kaki, terdapat lingkungan khusus yang membentuk pusaran air. Tekanan air di sana sangat kuat, jauh lebih kuat dibandingkan di ketinggian 40 ribu kaki. Namun di tengah pusaran air terdapat ruang khusus yang tekanan airnya sangat rendah. Bahkan kamu dapat dengan mudah menahannya. Tempat khusus ini disebut makam tersembunyi. Pangeran Ki memandang Luan dan berkata dengan acu-ta-acu, ini adalah nama yang kalian berikan sebagai manusia. Dari nama ini, kalian dapat mengetahui bahwa tempat ini adalah harta karun sekaligus makam. Saya kebetulan mengetahui makam tersembunyi di kedalaman 42 ribu kaki. Ini tepat bagimu untuk pergi. Setelah Anda menerobos ke Guru Surgawi tingkat 8, Anda akan bisa keluar. Tentu saja, jika Anda tidak dapat menerobos, Anda akan terjebak di sana seumur hidup. Tidak mungkin untuk pergi. Luan mengerutkan kening dan matanya berubah serius. Setelah Pangeran Ki selesai berbicara, dia tidak ragu-ragu dan langsung bertanya, apa yang bisa saya peroleh di dalam. Energi Samudera Murni, Pangeran Ki tersenyum. Melihat Luan tidak takut, dia sangat puas dan berkata, dalam pusaran air seperti makam tersembunyi, energi Samudera Murni akan dipisahkan dan dimasukkan ke dalam mata formasi. Energi semacam itu sangat dekat dengan non-elemen. Energi Anda hanya perlu mengubahnya sedikit untuk menyerapnya. Tidak hanya itu, energi ini juga dapat menguatkan tubuh Anda dan masih banyak manfaat lainnya. Ini pasti akan memungkinkan Anda mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Singkatnya, makam tersembunyi adalah tanah harta karun. Pangeran Ki menarik nafas dalam-dalam dan berkata, namun, bahaya dan keuntungan hidup berdampingan. Pusaran air yang tak henti-hentinya di depan mata Anda akan menyebabkan Anda memiliki ilusi waktu. Ditambah dengan suara yang sangat keras, sangat mudah untuk menjadi gila. Dengan itu, Pangeran Ki berhenti dan membungku untuk melihat ke arah Luan. Matanya hanya berjarak dua inci dari mata Luan. Apa? Pangeran Ki memandang Luan dan berkata dengan nada provokatif, apakah kamu ingin pergi? Ya, Luan segera mengepalkan tangannya dan berkata tanpa ragu sedikitpun, aku harus pergi. Melihat sikap Luan yang tiba-tiba dan tegas, Pangeran Ki terkejut dan memandang Luan dengan heran. Kamu tidak takut? Pangeran Ki bertanya dengan ragu. Mungkin aku tidak bilang cukup berbahaya, tapi tempat itu memang sangat berbahaya. Bahkan bawahanku pun tidak berani pergi ke sana. Saya tidak takut. Luan memandang Pangeran Ki dan berkata dengan sangat serius. Ekspresinya sangat tenang, tanpa sedikitpun rasa panas kepala. Jika saya tidak salah, mata dari formasi itu sendiri tidak dapat membahayakan saya. Tempat aman seperti ini di mana saya dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan saya adalah apa yang saya butuhkan. Pangeran Ki melihat ekspresi tegas Luan dan alisnya berkerut semakin erat. Dia kemudian memikirkan dua istri Luan. Ketika dia memberitahu mereka tentang tempat ini, kedua wanita itu sepenuhnya yakin bahwa Luan pasti akan pergi. Karena kamu ingin pergi, aku tidak akan menghentikanmu. Pangeran Ki memandang Luan dan berkata, tapi aku memperingatkanmu. Makam tersembunyi sangat langka. Hanya aku yang tahu kemana aku akan membawamu. Tidak mungkin orang lain menyelamatkanmu. Aku benar-benar tidak akan menyelamatkanmu. Jangan menaruh harapan apapun padaku. Dipahami, Luan mengangguk. Ekspresi Pangeran Ki menjadi semakin serius. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apapun lagi. Berbalik, dia membuka susunan teleportasi dan berkata, ayo pergi. Pangeran Ki memasuki susunan teleportasi, dan Luan mengikutinya tanpa ragu-ragu. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Suara mendesing. Di kedalaman 40 ribu kaki di bawah samudera tak berujung. Saat Luan melangkah keluar dari susunan teleportasi, gelombang energi menyelimuti dirinya. Ini tentu saja adalah kekuatan Pangeran Ki. Dengan kekuatan Luan, dia pasti tidak akan mampu menahan tekanan di sini. Dia harus mengirim Luan dalam perjalanan ini. Pada kedalaman 42 ribu kaki, ini berarti mata formasinya bahkan lebih dalam. Di bawah penerangan cahaya yang dikeluarkan oleh Pangeran Ki, Luan dengan cepat dapat melihat dengan jelas pusaran air besar di bawah. Di dasar laut terdapat kawah besar dengan diameter hampir 3 ribu kaki. Di atas kawah ada dua arus bawah yang sangat besar. Terlebih lagi, arus bawah ini mengalir ke arah yang berlawanan. Dengan kata lain, arus bawah yang melonjak ke berbagai arah telah membentuk pusaran air di daerah khusus kawah. Pusaran air berputar sangat cepat bahkan Luan tidak dapat melihatnya dengan jelas. Mata formasinya berada di kedalaman 46 ribu kaki, yaitu 4 ribu kaki di bawah laut. Pangeran Ki berkata, mata formasi ini tidak terlalu besar. Tidak lebih dari 20 kaki, dan jangkauan pergerakannya sangat kecil. Setelah itu, Pangeran Ki memandang Luan dan berkata, ini adalah kesempatan terakhirmu. Kamu masih memiliki kesempatan untuk mundur. Turunkan aku. Bahkan sebelum suara Pangeran Ki memudar, Luan segera berkata, petik 2 petik 2. Pangeran Ki melihat penampilan tenang Luan dan mengerutkan kening. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan Luan dan dengan cepat mengirimnya ke pusaran air. Saat dia melihat Luan menghilang ke dalam pusaran air, ekspresi Pangeran Ki menjadi lebih serius. Entah kenapa, dia merasa dibandingkan dengan Luan, dia sebenarnya lebih khawatir dan takut. Sampai sekarang, aku belum pernah melihat orang keluar sendirian. Pangeran Ki memandangi pusaran air besar di bawah dan berkata dengan suara yang dalam, saya harap Anda yang pertama. 1808. Bang. Tubuh Luan bergegas ke pusaran air di bawah perlindungan kekuatan. Di dalam pusaran air selebar seribu kaki, sosoknya tampak sangat kecil. Karena dilindungi, dia tidak merasakan sedikitpun tekanan dari dunia luar. Dia dengan cepat maju ke bawah. Dengan sangat cepat, dia melihat ruang khusus. Sebelum dia sempat bereaksi, dia sudah bergegas masuk. Bang. Luan terjatuh ke tanah. Namun, dia dengan kuat menggenggam bebatuan di tanah untuk mencegah tubuhnya berguling. Kalau tidak, akan sangat buruk jika dia keluar dari mata formasi dan masuk ke pusaran air. Luan dapat merasakan bahwa perlindungan kekuatan di sekitar tubuhnya telah hilang sepenuhnya. Dengan kata lain, mulai sekarang, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Luan berjuang untuk berdiri dari tanah dan mulai mengamati sekelilingnya. Pertama, dia berada di ruang khusus. Ruangan ini memang tidak besar. Bentuknya setengah bola dengan radius sekitar 10 kaki. Dengan kata lain, dia berada 10 kaki jauhnya dari pusaran air di atas kepalanya. Jangkauan maksimum pergerakannya hanya 20 kaki. Kedua, ruang khusus ini tidak kosong. Sebaliknya, itu tetaplah air laut. Namun, air laut di sini membawa rasa dingin yang berbeda. Bahkan Luan bisa merasakannya dengan jelas. Ini tidak berarti air laut lebih dingin dari deep ice. Sebaliknya, air laut membawa aura yang menusup tulang. Seolah-olah badai menerpa tubuhnya, tak henti-hentinya menstimulasi anggota tubuh dan tulangnya. Mungkinkah ini yang disebut kekuatan murni laut? Ketiga, tempat ini sangat bising. Meskipun Pangeran Ki telah menyebutkan bahwa tempat ini berisik, Luan tidak menyangka akan berisik sejauh ini. Sebelumnya, di bawah perlindungan kekuasaan Pangeran Ki, dia tidak merasakan apapun. Bagaimanapun, kekuatan yang kuat mengisolasi suara di luar. Tapi begitu perlindungannya hilang, pusaran air mengeluarkan suara yang sangat keras sehingga Luan tidak dapat mendengar apapun dengan jelas. Dia bahkan mencoba berteriak keras-keras, tapi suaranya sendiri pun sulit didengar. Terakhir, kekuatan pusaran air ini sangat luar biasa. Luan mengerutkan kening. Dia dengan cermat mengamati kekuatan pusaran ini. Pada kedalaman 46 ribu kaki, pusaran besar ini terbentuk akibat interaksi dua arus bawah. Tekanan ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa ditolak oleh Luan, bahkan jika dia menggunakan semua kartu trufnya. Khususnya, Luan sama sekali tidak bisa melihat aliran air di pusaran air. Di bawah tekanan dan kekuatan air yang begitu besar, bahkan jika Luan melepaskan, urat of the ocean, ke pusaran air, deep ice yang dihasilkan akan dihancurkan oleh kekuatan yang luar biasa dalam sekejap. Tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri sama sekali. Satu-satunya cara adalah menjadi guru surgawi tingkat 8, seperti yang dikatakan Pangeranki. Selama dia menjadi guru surgawi tingkat 8, tidak akan sulit baginya untuk melarikan diri dari sini. Mendengarkan raungan yang memekakan telinga di sekelilingnya dan melihat pusaran yang mengamuk di depannya, Luan tidak melanjutkan menontonnya. Sebaliknya, dia kembali ke tengah seluruh formasi dan duduk bersila di tanah. Di dalam air laut, Luan perlahan menutup matanya. Dia harus terlebih dahulu merasakan kekuatan air laut di sekitarnya. Dia juga bisa merasakan kemurnian dan kepadatan kekuatan ini. Namun, orang dalam kabut hitam mengatakan bahwa dia tidak dapat mengandalkan kekuatan eksternal apapun untuk meningkatkan kekuatannya. Oleh karena itu, jika dia ingin menggunakan kekuatan ini, dia harus mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Jadi, Luan pertama kali menggunakan spirit. Mengekstraksi kekuatan, roh, dari air laut dan menyerapnya ke dalam tubuhnya adalah metode terbaik baginya. Namun, ketika kekuatan air laut bersentuhan dengan tubuh Luan, sesuatu yang aneh terjadi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, Setelah melihat Luan duduk bersila di tengah formasi, Pangeran Ki meninggalkan dasar laut. Namun, dia tidak kembali ke Pulau Harimau Surgawi. Sebaliknya, dia pergi ke Pulau Kehidupan dan Kematian. Dia telah mengunjungi Pulau Kehidupan dan Kematian berkali-kali dan sangat akrab dengan tempat ini. Dia bahkan punya perasaan khusus tentang hal itu. Ketika dia tiba, dia menemukan Yao dan si cantik yang ada di sana. Kedua wanita ini sangat memperhatikan Luan. Bagaimana mungkin mereka tidak datang untuk menanyakan tentang dia. Melihat ekspresi cemas kedua wanita itu, Pangeran Ki, yang selalu berterus terang, langsung berkata, dia sudah pergi. Mendengar perkataan Pangeran Ki, kedua wanita itu gemetar. Luan benar-benar telah pergi. Meski kedua wanita itu sudah menduganya, mereka tetap menundukkan kepala saat mendengar hasilnya. Mereka lah yang telah mendorong Luan ke jurang yang dalam. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Luan, mereka tidak akan mampu menebusnya bahkan jika mereka mati. Jangan khawatir, saya akan pergi menemuinya secara teratur. Pangeran Ki memandang kedua wanita itu dan berkata, dia bukanlah seseorang dengan kemauan yang lemah. Dia seharusnya baik-baik saja untuk saat ini. Mendengar perkataan Pangeran Ki, kedua wanita itu menjadi semakin khawatir. Mereka memandang Pangeran Ki dan bertanya, berapa lama sekali seseorang berada di sana. Pangeran Ki memandang ke arah Yao dan berkata, aku hanya mengetahui makam tersembunyi ini. Memang benar makam itu memungkinkan anggota klanku untuk bercocok tanam di sana. Yang paling lama bertahan adalah sekitar 13 hari. 13 hari. Hati kedua wanita itu bergetar. Kali ini bahkan lebih singkat dari yang mereka bayangkan. Lalu, apakah ada yang berhasil menerobos dan keluar? Si cantik yang bertanya lagi. Tidak, Pangeran Ki menggelengkan kepalanya. Mereka semua dibawa keluar oleh orang lain. Terlebih lagi, anggota klan yang tinggal paling lama memiliki masalah mental yang besar setelah keluar. Mereka harus memulihkan diri dalam waktu yang lama sebelum pulih sepenuhnya. Bahkan sekarang, masih ada efek sampingnya. Awalnya sangat berani, tapi sekarang, mereka telah menjadi klan paling pengecut di klan macan langit kita. Petik 2.2 Mendengar perkataan Pangeran Ki, kedua wanita itu menjadi semakin cemas. Bahkan si cantik yang menunjukkan ekspresi panik yang jelas. Jika kepribadian Luan benar-benar berubah setelah keluar, bagaimana mereka menjelaskannya kepada wanita lain di klan? Bagaimana? Bagaimana mereka menjelaskannya kepada Fuyu? Yang disebut makam tersembunyi itu seperti tungku alkimia yang besar. Kekuatan Luan bisa meningkat, tapi tentu saja, harus ada tingkat perubahan tertentu. Pangeran Ki berkata, ini bisa berubah menjadi lebih buruk, tapi bisa juga berubah menjadi lebih baik. Ini semua tergantung orangnya, jadi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Namun, meskipun Pangeran Ki berkata demikian, dia sendiri tidak mempercayainya. Mungkinkah seseorang yang keluar dari tempat itu memiliki kepribadian yang lebih baik? Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Tujuh hari kemudian. Hanya tersisa setengah bulan sebelum malam tahun baru dan dunia berada dalam kekacauan. Para wanita di klan sudah tahu bahwa Luan telah pergi ke tempat khusus untuk bercocok tanam. Meskipun mereka khawatir, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah membantu Ice Fire Union berkembang lebih baik. Persatuan APS, yang telah memperoleh harta karun yang sangat besar, menarik lebih banyak lagi ahli. Menjelang kekacauan dunia, dua puluh benteng di delapan benua kuno sudah dipenuhi manusia. Mereka hanya perlu menunggu hingga tahun depan untuk melancarkan serangan besar-besaran. Yao Yao kembali ke kolam surgawi untuk berkultivasi, tetapi setiap hari, dia pergi ke pulau kehidupan dan kematian bersama si cantik yang untuk mengumpulkan informasi. Pangeran Ki akan mengunjungi Luan setiap hari. Meskipun dia memberi tahu Luan bahwa dia tidak akan mempedulikannya, ini hanya membuat Luan kehilangan jalan untuk mundur. Dengan cara ini, dia akan dapat membenamkan dirinya sepenuhnya dalam kultivasi. Berdiri di tengah pusaran air, Pangeran Ki dapat dengan jelas melihat pemandangan di mata formasi. Luan diam-diam duduk bersila di tengah. Luan telah mempertahankan kondisi ini selama tujuh hari. Selama tujuh hari ini, setiap kali Pangeran Ki datang, Luan akan menjadi seperti ini. Entah itu arah hadapnya atau posisi duduknya, tidak ada perubahan sedikitpun. Dengan kata lain, Luan benar-benar tidak bergerak sama sekali. Jika bukan karena energi di mata formasi yang terus-menerus menyatu menuju Luan, Pangeran Ki akan benar-benar mengira Luan telah mati. Pada saat ini, seluruh tubuh Luan ditutupi oleh cahaya biru tua. Namun, saat cahaya ini menyentuh tubuh Luan, ia akan berubah menjadi ketiadaan dan menyatu ke dalam tubuh Luan. Bahkan Pangeran Ki pun penasaran dengan bentuk energi apa itu. Namun, itu hanya rasa ingin tahu. Terlalu banyak hal aneh di dunia ini. Bahkan dia tidak bisa mengetahui semuanya dengan jelas. Pada saat ini, di dalam mata formasi, mata Luan tertutup rapat saat dia menyerap energi di sekitarnya. Hanya dalam tujuh hari, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dia telah membuat kemajuan yang signifikan. Energi lautan memang sangat padat dan benar-benar dapat meningkatkan kekuatannya. Sangat jelas bahkan Luan pun merasa itu sangat aneh. Perasaan aneh ini adalah sesuatu yang dirasakan Luan sejak hari pertama dia mulai berkultivasi. Pada awalnya, sebelum dia dapat sepenuhnya memurnikan energi laut menjadi bentuk, roh energi laut masih mengalir ke dalam tubuhnya dan dia tidak dapat berbuat apa-apa. Namun, masalahnya adalah ketika energi laut menyatu ke dalam tubuhnya, dia merasakan perasaan yang sangat familiar dan bahkan intim. Luan selalu mempercayai intuisinya. Dia sangat yakin ini bukanlah ilusi. Perasaan akrab dan intim ini sungguh nyata. Namun, dia tidak tahu mengapa hal itu bisa terjadi. Namun, perasaan intim ini juga memiliki semacam keterasingan. Seolah-olah ada sesuatu yang dengan paksa memotongnya, membuatnya mustahil untuk menyerap energi laut sepenuhnya. Kalau tidak, kemajuannya akan lebih cepat. Karena masalah ini, Luan tidak dapat memahaminya bahkan setelah memikirkannya selama tujuh hari. Hingga saat ini, dia hanya bisa menyerah. Namun, Luan selalu merasa ada hubungan yang tak terbayangkan antara dirinya dan lautan. 1809 Tujuh hari kemudian, tinggal tujuh hari tersisa sebelum hari pertama tahun baru. Setiap tahun saat tahun baru, para wanita di keluarga akan mempersiapkan diri dengan baik. Setidaknya, semua orang akan merayakannya. Namun tahun ini, semua orang sangat sibuk, karena tahun baru yang akan datang mungkin merupakan tahun terburuk dalam 10 ribu tahun. Sebagai pemimpin persatuan hidup dan mati, Liu Yi bahkan bisa meramalkan darah mengalir seperti sungai di hari pertama tahun baru. Ini ditakdirkan menjadi festival berdarah. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Liu Yi adalah memastikan keselamatan rakyatnya sebanyak mungkin dalam pertempuran berdarah ini. Pada saat yang sama, dia dengan cepat memperluas wilayahnya dan mengembangkan kekuatan persatuan es dan api. Dalam beberapa hari terakhir, orang-orang dari 31 sekte terus-menerus datang untuk membujuknya, menginginkan persatuan es dan api untuk bergabung dengan persatuan mereka, tetapi tanpa kecuali, mereka semua ditolak oleh Liu Yi. Untuk menghindari masalah, Liu Yi bahkan mengirim orang untuk memberitahu semua pengunjung sebelumnya bahwa persatuan es dan api tidak akan membentuk aliansi. Jika mereka ingin membentuk aliansi, mereka dapat meminta mereka pergi. Faktanya, tidak semua 31 sekte membentuk aliansi. Banyak di antara mereka yang datang dengan niat buruk. Mereka datang ke persatuan es dan api untuk memamerkan kekuatan mereka dan memperingatkan mereka agar tidak ikut campur dalam perang ini. Kata-kata mereka sangat jelas. Jika bukan karena Luan, persatuan es dan api bahkan tidak akan terlihat di mata mereka, dan mereka bahkan tidak akan datang ke sini. Namun, Liu Yi tidak memberikan perhatian apapun kepada mereka yang datang dengan niat buruk. Dia langsung mengirim orang untuk mengusir mereka, sungguh, tanpa ampun. Semua wanita di keluarga sibuk. Bahkan Seng, Er dan Xiao Rou membantu di mana-mana. Harus dikatakan bahwa setelah 20 benteng di delapan benua kuno terlibat, ada terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Itu cukup membuat orang bingung, bahkan dengan bantuan Yao dan si cantik yang sudah ada banyak perempuan dalam keluarga, tetapi perempuan dalam keluarga tidak cukup untuk mengatur hal-hal tersebut. Saat ini, Liu Yi dengan cepat menangani urusan di Aula Utama. Tiba-tiba, seorang penjaga dengan cepat datang ke pintu dan menangkupkan tangannya ke Liu Yi, berkata, Pemimpin, Tuan Muda dari Sekte Gunung Api, Su Wei, ada di sini untuk menemui Anda. Su Wei. Liu Yi kaget dan mengerutkan kening. Dia tidak tahu mengapa Su Wei Yi datang lagi. Apakah dia di sini untuk membicarakan kerjasama lagi? Apakah dia mengatakan apa yang diinginkannya? Liu Yi bertanya. Melapor kepada ketua aliansi, dia mengatakan bahwa dia di sini bukan untuk membicarakan kerjasama. Penjaga itu segera berkata, sebaliknya, dia punya berita untuk diberitahukan kepada kita. Berita. Liu Yi menyipitkan matanya dan berkata, Biarkan dia datang. Ya. Penjaga itu segera pergi. Tidak lama kemudian, sesosok tubuh muncul di luar pintu istana. Dia melangkah melewati ambang pintu dan masuk ke kamar. Dia menangkupkan tangannya dan berkata kepada Liu Yi, Salam, Aliansi Master Liu. Melihat ini, Liu Yi berdiri dan berkata dengan sopan, Tuan Muda Su, silakan duduk. Mereka berdua duduk, dan seorang pelayan menyajikan teh untuk mereka. Saat ini, Liu Yi tidak menunjukkan ketidaksabaran di wajahnya. Dia hanya sedikit tenang. Dia terlalu malas untuk berpura-pura. Bolehkah saya tahu mengapa Tuan Muda Su ada di sini? Liu Yi bertanya. Saya tidak berani memberi nasihat. Setelah menyesap tehnya, Su Wei meletakkan cangkirnya dan berkata dengan serius, saya di sini untuk memberitahu Ice Fire Union tentang beberapa berita. Berita apa? Liu Yi bertanya. Berita dari 31 Sekte. Su Wei berkata, Situasi aliansi 31 Sekte saat ini. Mendengar ini, jantung Liu Yi berdetak kencang. Situasi aliansi dari 31 Sekte adalah hal yang paling ingin diketahui Liu Yi. Lagi pula, hanya dengan mengenal diri sendiri dan musuh Anda, Anda dapat memenangkan seratus pertempuran. Dia juga bisa melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Namun, Ice Fire Union tidak memiliki kontak apapun dengan 31 Sekte. Dia tidak bisa menyelidikinya meskipun dia menginginkannya. Apakah begitu? Liu Yi tersenyum dan berkata, Kalau begitu, terima kasih, Tuan Mudasu. Cincin Su Wei menyala, dan beberapa halaman surat muncul. Dia menyerahkannya kepada pelayan. Pembantu itu menyerahkan surat itu kepada Liu Yi. Liu Yi mengambilnya dan melihat ke bawah. Benar saja, aliansi dan hubungan 31 Sekte tertulis dengan sangat jelas. Ini adalah aliansi terbaru, kata Su Wei. Itu semua berita dari setengah bulan terakhir. Saya bisa menjamin keaslian kontennya. Mengenai apakah mereka membentuk aliansi di permukaan atau melakukan hal lain di belakang layar, saya tidak tahu. Itu juga mencatat wilayah beberapa Sekte yang telah dikonfirmasi oleh Sekte Gunung Api kami. Su Wei melanjutkan, Mulai tahun depan, mereka akan menggunakan pangkalan ini sebagai titik awal dan segera menduduki daratan. Itu cukup. Liu Yi memandang Su Wei dan berkata, Terima kasih, Sekte Gunung Api, atas hadiah murah hati Anda. Su Wei mengangguk. Faktanya, ini bukanlah sesuatu yang bisa dia putuskan. Ayahnya lah yang memintanya melakukan hal itu. Ketiga puluh satu Sekte tahu bahwa persatuan api es tidak akan membentuk aliansi dengan siapapun. Pemimpin Sekte Gunung Api, Su Chen, merasa lega. Namun, menurutnya, Ice Fire Union cepat atau lambat akan mengalami konflik dengan tiga puluh satu Sekte di daratan. Cepat atau lambat, mereka akan membentuk aliansi dengan sekte lain. Apa yang dia lakukan sekarang hanyalah memenangkan hati mereka terlebih dahulu. Setelah Su Wei menyelesaikan apa yang ingin dia katakan, dia bangkit dan berkata kepada Liu Yi, Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku harus pergi ke pulau Qinglin. Liu Yi tersenyum dan berkata, Saya berharap Tuan Muda Su menang. Su Wei tersenyum dan pergi, menghilang dari pulau es api. Liu Yi segera duduk dan melihat kembali surat-surat di atas meja. Sebagai pengambil keputusan tertinggi, dia tidak hanya tidak boleh melewatkan aspek apapun, dia bahkan harus menemukan hubungan yang lebih dalam dari informasi permukaan untuk memprediksi situasi di masa depan. Orang-orang yang hanya melihat apa yang ada di depan mereka ditakdirkan untuk dipukuli sampai habis oleh musuh yang sudah direncanakan. Hanya mereka yang bisa melihat lebih jauh yang bisa memenangkan perang. Liu Yi awalnya hanya pandai dalam bisnis. Namun, setelah berpartisipasi dalam perang di kota Danau Ungu, dia mulai menemukan bakat memimpin perang. Mungkin bisnis dan perang komando serupa. Liu Yi seringkali dapat dengan tenang menganalisis pro dan kontra serta ancaman yang mendalam. Bahkan jika lawannya memprovokasi dia, dia tidak akan pernah membuat keputusan impulsif. Ini adalah temperamen yang sangat langka dan berharga. Liu Yi melihat surat-surat itu lama sekali. Sekitar satu jam kemudian, seorang penjaga tiba-tiba muncul di pintu. Liu Yi terkejut dan pulih dari pikirannya. Melapor ke Master Aliansi, penjaga itu menangkupkan tangannya dan berkata dengan keras, Putri Yan Yi meminta audiensi. Putri Yan Yi. Liu Yi bingung. Yan Yi tidak pernah berinisiatif datang ke Pulau APS. Dia tidak pernah berinisiatif mencari Luan. Ketika Yan Yi ingin bergabung dengan Ice Fire Union, dia ditolak oleh Liu Yi. Kemudian, dia diam-diam tinggal di Pulau Ice Fire. Seringkali, bahkan Liu Yi melupakan keberadaannya. Kenapa dia tiba-tiba datang mencarinya setelah setengah tahun? Liu Yi berpikir sejenak dan kemudian berkata, Biarkan dia masuk. Ya. Penjaga itu pergi. Segera, sosok cantik muncul di luar aula dan masuk ke istana. Liu Yi memandang Putri Yan Yi. Dia harus mengakui bahwa dia sangat cantik. Kecantikannya berbeda dari wanita lain di keluarga. Putri Yan Yi memiliki aura ilmiah yang sangat kaya. Sekilas, dia tahu bahwa dia adalah wanita terpelajar. Tidak ada wanita di keluarga yang memiliki temperamen seperti ini. Itu adalah kualitas yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang telah tenggelam dalam buku siang dan malam sejak mereka masih muda. Faktanya, Yan Yi memang seperti itu. Dia menderita sakit parah di kehidupan sebelumnya. Dia tahu bahwa dia tidak akan hidup lama. Dia hanya ingin tahu lebih banyak tentang dunia ini selagi dia masih hidup. Itu sebabnya dia membaca tanpa henti. Itu sebabnya dia ingin berkeliling delapan benua kuno. Putri Yan Yi, mengapa kamu ada di sini? Silakan duduk. Liu Yi tersenyum, keluar dari belakang meja dan berkata dengan ramah. Melihat antusiasme Liu Yi, Putri Yan Yi menjadi tenang. Dia mendengarkan Liu Yi dan duduk. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Liu Yi dengan mata penuh kesedihan. Bagaimana seseorang yang akan jatuh bisa menjadi seorang putri? Yan Yi berkata dengan lembut. Liu Yi terkejut. Dia tidak menyangka Yan Yi akan mengatakan itu. Dia duduk di sampingnya dan menghiburnya dengan lembut. Dunia sedang berubah. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Tidak ada yang tetap sama di dunia ini. Putri, kamu harus memahami ini. Kamu harus lebih berpikiran terbuka. Aku sudah melupakannya. Yan Yi berkata dengan serius. Saya pergi menemui ayah beberapa hari yang lalu. Bahkan dia sudah melupakannya. Mengapa saya tidak melupakannya? Liu Yi memandang Yan Yi. Jelas sekali Yan Yi tidak datang ke sini untuk mengeluh padanya. Yan Yi bukanlah wanita dengan kepribadian seperti ini. Dia bukan orang yang suka bertele-tele. Dia bertanya langsung, jadi putri ada di sini untuk? Saya ingin bergabung dengan Ice Fire Union. Putri Yan Yi memandang Liu Yi dan berkata dengan serius. Liu Yi terkejut. Dia memandang Yan Yi dengan heran. Sengar telah bergabung dengan persatuan APS. Aku tidak ingin menjalani sisa hidupku di Pulau Qinglin. Yan Yi berkata dengan serius. Perang akan segera tiba. Persatuan APS pasti sangat sibuk. Aku telah mempelajari seni perang sejak aku masih muda. Aku menang lebih banyak daripada kalah dalam latihan perang melawan empat jenderal besar dari selatan. Cloud, kamu bisa percaya pada kemampuanku. Mendengar ini, Liu Yi merasa sangat terkejut. Tetapi dia segera tersenyum pahit dan berkata, Kamu adalah putri kekaisaran, dan Luan berjanji kepada kaisar untuk menjagamu dengan baik. Bukankah terlalu berlebihan bagimu untuk melakukan hal-hal ini? Saya membuat keputusan sendiri. Yan Yi memandang Liu Yi. Setelah menarik napas ringan, dia berkata dengan lembut namun tegas, Mulai hari ini dan seterusnya, aku bukan lagi putri Yan Yi. Aku hanyalah Wang Yan Yi. 1810 Melihat putri Yan Yi, ekspresi Liu Yi sangat terkejut. Liu Yi harus mengakui bahwa putri Yan Yi telah menurunkan statusnya kali ini. Dia telah mengambil inisiatif untuk menghilangkan lingkaran cahayanya. Luan telah memberi putri Yan Yi wewenang untuk mengatur tempat untuknya, termasuk apakah dia harus bergabung dengan persatuan es dan api atau tidak. Ada dua alasan mengapa dia tidak setuju untuk membiarkan putri Yan Yi bergabung dengan persatuan es dan api. Alasan pertama adalah putri Yan Yi sangat mencintai Luan sehingga dia tidak bisa melepaskan diri. Jika dia setuju untuk membiarkan putri Yan Yi bergabung dengan persatuan es dan api, putri Yan Yi tidak akan mengerahkan seluruh upayanya dalam rapat persatuan. Sebaliknya, dia akan menggunakan seluruh usahanya untuk mendekati Luan. Alasan kedua adalah putri Yan Yi datang dengan lingkaran cahaya seorang putri. Ketika orang lain mengetahui identitasnya, mereka tidak akan dapat menjalankan bisnisnya. Namun, setelah tujuh bulan, putri Yan Yi sudah tenang. Dia bersedia menghilangkan lingkaran cahayanya. Terlebih lagi, kerajaan Southern Cloud akan segera mengalami bencana. Membiarkan putri Yan Yi bergabung dengan persatuan es dan api bukanlah pilihan yang buruk. Melihat Liu Yi, yang tidak mengatakan apapun, putri Yan Yi melanjutkan, saya mengenal delapan benua kuno dengan baik. Saya memiliki koneksi dengan delapan sekte. Saya memiliki dua keunggulan dibandingkan yang lain. Liu Yi terguncang. Dia memandang putri Yan Yi. Dia kekurangan orang sekarang. Putri Yan Yi sangat mencintai Luan. Setidaknya, dia tidak akan melakukan apapun yang tidak bermanfaat bagi Luan. Dia adalah orang yang dapat dipercaya. Setelah berpikir sejenak, Liu Yi menarik nafas dalam-dalam dan berkata, saya dapat mengizinkan Anda bergabung dengan persatuan es dan api. Tapi begitu Anda bergabung, Anda harus mendengarkan manajemen saya. Tidak masalah, kata Yan Yi. Bagus. Liu Yi berdiri dan berkata, mulai sekarang, Anda adalah anggota resmi persatuan es dan api. Anda akan tinggal bersama saya. Saya memberi Anda posisi penasihat militer. Anda akan membantu saya merencanakan perang di dunia. Seluruh delapan benua kuno dan membuat keputusan dengan sekte. Anda akan menjadi pemimpin ting-teng saya. Ada banyak hal yang harus aku lakukan. Anda harus memimpin mereka dan berbagi tanggung jawab dalam mengambil keputusan. Yan Yi kaget. Dia mengira Liu Yi akan memberinya posisi biasa terlebih dahulu, atau posisi nominal. Dia benar-benar tidak menyangka akan memberinya posisi penting pada awalnya. Ini adalah posisi pengambilan keputusan yang nyata, lebih penting daripada intinya. Liu Yi selalu memanfaatkan orang yang dia ragukan. Karena dia telah memutuskan untuk membiarkan Putri Yan Yi bergabung dengan persatuan es dan api, dia akan mencoba yang terbaik untuk memanfaatkan sepenuhnya kemampuan Putri Yan Yi. Putri Yan Yi adalah orang yang sangat cerdas. Liu Yi percaya pada visinya sendiri. Ya, Yan Yi menarik nafas dalam-dalam, berdiri dan membungkuk pada Liu Yi. Tidak perlu bersikap sopan. Liu Yi berdiri dan berkata dengan serius, kamu adalah teman Luan, jadi kamu adalah temanku. Dan Luan tidak suka kita melakukan ini. Mendengar kata, Luan, hati Yan Yi tergerak. Dia segera menganggup dan berkata, dimengerti. Liu Yi tersenyum dan berkata, saya akan mengirim seseorang untuk membawa Anda ke aulah konferensi terlebih dahulu. Saya akan melepaskan semua penasihat militer. Anda akan saling mengenal dan memimpin mereka. Oke, Yan Yi tersenyum bahagia. Lalu dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, aku tidak perlu kembali ke Pulau Kinglin. Itu benar. Liu Yi terkejut dan kemudian berkata sambil tersenyum, jika kamu tidak ingin kembali, aku akan mengatur tempat tinggal untukmu di sini. Jika kamu merasa bosan, aku bisa membiarkan Seng Er menemanimu. Yan Yi dan Seng Er memiliki hubungan yang sangat baik. Setelah mendengar kata-kata Liu Yi, dia langsung berkata dengan gembira, terima kasih, pemimpin. Setelah Putri Yan Yi pergi, Liu Yi akhirnya kembali ke mejanya dan duduk. Membiarkan Putri Yan Yi membantu memang bisa meringankan banyak tekanannya. Namun, melakukan hal itu akan memberi Yan Yi banyak harapan. Dia tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Namun, kriteria terpenting yang dipertimbangkan Liu Yi adalah apakah hal itu bermanfaat bagi Luan. Jika partisipasi Yan Yi bermanfaat bagi aliansi APS, maka itu bermanfaat bagi janji 10 tahun, yang juga bermanfaat bagi Luan. Oleh karena itu, dia melakukan ini, meskipun itu mungkin merugikan orang-orang di keluarganya. Liu Yi mengambil surat di atas meja dan melihat situasi terkini dari 31 sekte. Dia perlu menandai lokasi setiap sekte di peta. Dia perlu mengamati bahwa itu sangat dekat dengan 20 benteng yang dia dirikan. Jika jaraknya terlalu dekat, dia harus mengubah strateginya dan membiarkan bentengnya bergerak. Namun, Liu Yi tahu betul bahwa tidak peduli seberapa besar aliansi APS, bukanlah aliansi APS yang benar-benar mempengaruhi perang dan janji 10 tahun, tetapi kekuatan Luan. Sudah tujuh hari, dia tidak tahu bagaimana keadaan Luan di dasar laut. Apakah dia aman? Apakah kekuatannya meningkat? Terlebih lagi, dia tidak tahu apakah dia bisa kembali sebelum hari pertama tahun baru untuk mengatur situasi secara keseluruhan. Memikirkan hal ini, Liu Yi mengepalkan tangannya rat-rat, dan kertas di tangannya menjadi berantakan. Jika Luan tidak kembali, maka dia harus memimpin segalanya dalam perang tahun depan. Tanda pisah-tanda 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 pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tiga hari kemudian. Di samudrata berujung, di dasar laut sedalam 40 ribu sang. Pada saat ini, sesosok tubuh muncul berlawanan arah dengan arus bawah. Namun, arus bawah tidak dapat mengganggunya sedikitpun. Itu tidak lain adalah Raja Harimau, Pangeranki. Pangeranki berdiri tegak di laut. Dalam wujud manusia, dia hanya mampu menahan kekuatan air jauh lebih sedikit. Dia melihat pusaran air besar di bawahnya, berpikir sejenak, dan bergegas masuk. Bang! Pangeranki bergegas ke pusaran air dan berhenti sekitar 100 zang dari mata formasi. Luan masih duduk bersila di tanah. Dia masih belum mengubah arah atau lokasi. Seluruh tubuhnya diam, seperti batu biasa, seolah dia tidak bisa bergerak sama sekali. Melihat pemandangan ini, Pangeranki malah mengerutkan kening. Di klan Macan Langit, anggota klan yang bisa bertahan paling lama di makam tersembunyi mencapai 13 hari. Namun, 13 hari ini pada dasarnya gila. Pada saat itu, anggota klan pada dasarnya menjadi gila pada hari ke-10. Mereka akan menjadi gila di ruang sempit untuk sementara waktu, dan kemudian mereka akan berkultivasi dengan baik. Seolah-olah mereka membuat diri mereka sendiri mati rasa. Namun, anak ini ternyata mampu duduk di tempat yang sama tanpa bergerak sama sekali selama 17 hari penuh. Apakah pantatnya tidak sakit? Meskipun ini yang dia pikirkan, Pangeranki sudah memiliki rasa hormat yang baru terhadap Luan di dalam hatinya. Temperamen dan kemauan tidak bergantung pada kekuatan. Baik itu baik, buruk itu buruk. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, mereka tidak akan bisa bertahan lama karena kekuatannya. Luan mampu bertahan begitu lama. Bahkan Pangeranki pun tidak mampu melakukannya. Hanya mereka yang pernah mengalami rasa sakit yang dapat menanggungnya dan mempertaruhkan nyawanya demi masa depan yang lebih baik. Pada saat ini, Luan masih dikelilingi oleh cahaya biru tua, dan itu bahkan lebih jelas dari sebelumnya. Pangeranki melihat ke arah cahaya. Meskipun dia tidak bisa merasakannya, itu jelas merupakan jenis energi khusus dan sangat murni. Tak hanya itu, ia juga merasakan pusaran air tersebut seolah berubah. Dia akan datang menemui Luan setiap hari. Sudah 10 hari sejak itu. Mengapa pusaran air itu tampak semakin ganas? Kecepatan dan kekuatan pusaran air jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkinkah kemunculan Luan mempengaruhi pusaran air? Pangeranki berpikir sejenak dan kemudian menggelengkan kepalanya. Klan Harimau Langit tidak suka berpikir terlalu banyak, dan dia juga sama. Tidak peduli apa itu, itu sudah cukup selama Luan tidak dalam bahaya. Namun, laut tidak begitu damai akhir-akhir ini. Di laut, banyak klan yang tidak menyerah untuk kembali ke delapan benua kuno. Mereka terus-menerus bertanya tentang delapan benua kuno. Banyak klan yang sudah mengetahui bahwa klan Hachiko akan meninggalkan delapan benua kuno sendirian, dan kabar ini membuat mereka gelisah. Namun, sebelum klan ini dapat memastikan apakah klan Hachiko akan kembali ke delapan benua kuno, mereka tidak dapat bertindak gegabuh. Jika tidak, mereka akan menghadapi bencana pemusnahan. Saat ini, semua orang berada dalam mode menunggu dan melihat. Paling-paling, mereka akan mulai melakukan persiapan. Jika mereka ingin memasuki delapan benua kuno, pertama-tama mereka harus menggunakan beberapa klan sebagai subjek ujian. Serikat hidup dan mati tidak terburu-buru. Lagi pula, mereka punya banyak sumber informasi. Apalagi mereka punya rencana untuk masa depan. Pangeran Ki memandang Luan yang terus-menerus menyerap energi di mata formasi. Faktanya, saat pertama kali dia mengirim Luan ke sini, dia sama sekali tidak optimis terhadapnya. Dia pikir dia akan berteriak-teriak untuk keluar paling lama enam atau tujuh hari, tapi sekarang, dia benar-benar berubah pikiran. Dia bahkan merasa Luan benar-benar bisa menjadi guru surgawi tingkat delapan dengan menyerap energi di makam tersembunyi. selamat menikmati.